Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kak Awul, Kak Dika dan juga teman-teman semuanya Pada pagi hari ini kita akan memasuki sesi presentasi panel project hari kedua dimana hari pertama kemarin juga sama ada 5 kelompok yang mempresentasikan panel projectnya, hari ini kita juga ada 5 kelompok untuk mempresentasikan panel project uniknya, hari ini kita ada 3 tema yang presentasi ini, jadi ada 2 grup yang mempresentasikan aplikasi atau website terkait ticketing platform 2 grup tentang job portal dan 1 grup terkait music digital platform oke sebelumnya Kak Awul dan Kak Dika, apa kabar pagi hari ini? kita baru ketemu lagi, mungkin kemarin sama Novia ya jadi sekarang gantian sama Widi gimana Kak kabarnya? sehat-sehat Alhamdulillah Alhamdulillah baik dan sehat Alhamdulillah oke semoga teman-teman disini juga sehat-sehat dan juga bisa mempresentasikan panel projectnya dengan maksimal sehingga teman-teman mendapat nilai yang maksimal juga oke tanpa berlama-lama karena untuk keliran grup pertama juga hanya 2 orang ya Kak Doni dan Kak Munawir oke Kak Dika dan Kak Awul sudah siap ya untuk menurut nilai oke tanpa berlama-lama saya saya persilahkan untuk kelompok pertama mempresentasikan panel projectnya silahkan baiklah ujinkan suara saya terdengar enggak? terdengar baik Kak sebentar ya Kak untuk tampilannya apa sudah muncul ya Kak? sudah muncul cuma mungkin di present aja deh biar lebih oke udah kan Kak? untuk tampilannya sudah-sudah oke disini saja disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi Kak Kak-Kak-Kak-Kak-Expert Kak Awul Kak Dika selamat pagi Kak dan juga Kak Admi langsung saja disini kami akan menjelaskan hasil project final UI-UI design kami tentang ticketing platform oke dan disini kami di-mentory oleh Kak Koirul Garin pertama dari kelompok satu yang terdiri dari lima orang yaitu saya sendiri Donino Pandi Munamir Wijaya Adi Cahyo Sultan Arif Anggraini dan Anggraini Widya Ningrum oke yang pertama disini kami akan menjelaskan aplikasi kami dulu yaitu nama aplikasi kami adalah Biostik Biostik merupakan aplikasi pemesanan tiket bioskop yang memudahkan pengguna dalam pemesan tiket bioskop secara online pasti teman-teman bertanya biostik ini apa sih filosofinya gimana namanya gimana biostik ini adalah singkatan sebenarnya bios itu adalah bioskop tik itu adalah tiket jadi singkatnya itu adalah pemesanan eh pemesanan tiket bioskop atau tiket bioskop lanjut di di tahapan ini kami menggunakan tahapan design thinking design thinking proses yaitu terdiri dari empathize, define, idea, prototype, dan test pertama di tahap empathize kami itu menggali dulu masalah-masalah yang dialami oleh user kami setelah masalahnya dapat kami masuk ke tahap define di mana tahap define ini kami menganalisa masalah-masalah yang dialami oleh user kami setelah setelah kami analisa kami masuk kepada tahap idea di mana di tahap idea ini kami menyelesai membuat ide-nya melalui analisa analisa tadi setelah ide-nya terkumpul terus kami masuk kepada tahap prototype di tahap prototype ini kami membuat UX-nya UX writing-nya UI-nya dan prototype-nya setelah itu masuk kepada tahap test-nya nanti oke yang pertama kita masuk dulu kepada research plan di research plan ini adalah research background di mana tujuan kami di sini adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pengguna saat memesan tiket bioskop secara online dan di sini juga ada research objective di mana objektif kami di sini adalah memahami perilaku pengguna kami saat membeli tiket terus mengidentifikasi kesulitan pengguna kami saat membeli tiket terus memahami kebutuhan yang diinginkan pengguna kami saat membeli tiket bioskop lanjut di sini juga ada metodologi yang kami pakai yaitu usability testing atau UT dan ada juga partisipan kriteria kami yaitu dari pria atau wanita umur 17 sampai 30 terus pengguna yang aktif membeli tiket bioskop secara online dan pengguna yang aktif walaupun tidak sering membeli lanjut di sini ada key information area di mana di sini terdiri dari profil usernya nanti yang terdiri dari nama umur jenis kelamin statusnya pelajar atau masih tetap kerja terus ada juga habit atau kebutuhan yang usernya nanti yang akan kami tanyakan terus ada juga problem problem-problem yang dialami oleh user terus name-nya atau yang dibutuhkan oleh usernya nanti setelah itu ini langsung masuk kepada tahap user persona di mana dari hasil yang telah kami tanya-tanyakan ke user kami tadi yang terdiri dari 5 user yang kami tanyakan langsung kami buat user persona finalnya yaitu kumpulan dari hasil-hasilnya tadi kami filter lagi seperti itu di situ di user persona final ini tadi dari goals-nya penpoint pencuntungan pilaku di goals ini user ingin mendapatkan tiket bioskop dengan mudah nyaman dan lancar dan juga penpoint-nya itu pilihan metode pembayaran tidak banyak tidak banyak pembelian tidak bisa batalkan pembelian tiket tidak bisa reschedule atau tidak bisa membagikan barcode dan undur dan ada juga disini kecenderungan pilaku user melihat jadwal dahulu atau melihat rating film terus ketika ada film viral terus aspek pertimbangannya aspek pertimbangan atau yang dibutuhkan user itu adalah berbanyak metode pembayaran atau fitur live chat bersama CS dan aplikasi yang digunakan yang sering digunakan user disini adalah text ID lanjut disini adalah affinity diagram dimana kami mensintesis data kualitatif yang kami dapatkan dari interview user melalui chat whatsapp dan melalui gamet disini ada goals dari affinity nya goals nya itu adalah mendapatkan tiket bioskop dengan mudah tadi terus goal kecenderungan pilakunya pain point nya dan aspek pertimbangannya lanjut disini ada list of pain point dari masalah yang kami kumpulkan tadi ini dari masalah tadi kami list terlebih dahulu apa aja masalah-masalah yang dialami oleh user setelah masalah itu kami dapatkan dan kami kumpulkan terus kami masuk kepada tab idea dimana di idea ini kami membantu user untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami tadi setelah idea kami terkumpul kami masuk kepada solution metric dimana disini di solution metric ini ada priority yang pertama dan priority yang kedua effortnya nanti gimana atau user flow-nya user value-nya maaf di priority pertama nanti kami akan menampilkan membuat membuat tampilan UI yang menarik dan membuat user flow membuat fitur live chat dengan customer service atau CS memperbanyak opsi metode pembayaran membuat sebuah design system atau UI style dan membuat sistem barcode yang bisa diunduh dan kita juga oke disini adalah user journey atau perjalanan user kami disini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang main flow-nya termotivasi dari film yang viral dan rating tertinggi mencari tiket film di platform pemesanan tiket bioskop secara online menentukan film yang ditonton membeli tiket bioskop dan mendapatkan tiket bioskop lanjut ini adalah user flow yang kami buat yang pertama itu kami akan membuat user flow tentang login dan register ini adalah flow-nya dari start dari start splash skin ke home terus explore dan selesai terus nanti dari home ini akan kesukses juga terus disini juga ada pesan tiket bioskop flow dari pesan tiket bioskop flow dari melihat barcode tiket yang aktif atau yang sudah kita melakukan pemesanan itu nanti hasil tiket itu pergi kemana gitu kami mempermudahnya untuk itu juga dan disini juga ada nanti user flow untuk terhubung ke admin atau customer service untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh user kami nantinya lanjut maaf sebentar selamat menikmati oke maaf ada sedikit kesalahan jadi dan ini adalah lanjut saja ya dan ini adalah information architecture atau IA dari aplikasi kami yang terdiri dari atau IA di navbarnya itu terdiri dari nanti antara home keberanda bioskop tiket dan profile dan di bawah ini adalah isi atau isi detail dari navbar-navbar kami nantinya lanjut maaf frame disini kami melakukan sketching terlebih dahulu menggunakan vjam untuk menghasilkan sejumlah selimba ide kami setelah kami lakukan sketching kami melakukan oke maaf dari 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 hasil sketching atau lofi tadi kami masuk kepada tahap high frame atau high frame kami gitu ini adalah tampilan UX design kami dimana di UX design kami kami membuat UX design sekalian dengan UX rating ini adalah tampilan dari UX design splash screen home untuk melakukan login login dan buat akun terus ini ini dan ini adalah tampilan high frame dari UX design pemesanan tiket bioskop kami nantinya yang pertama itu adalah beranda dahulu siap itu ke detail atau info filmnya terus ada jadwal tayangnya nanti terus pemilihan tempat duduk atau kursi terus nanti detail transaksi dan transaksi berhasil lanjut dan disini juga ada tampilan dari IA kami nanti atau nakbar-nakbar dari setiap nakbar di aplikasi kami nanti yang disini tampilan untuk nakbar home untuk nakbar bioskop terus ini adalah lokasi bioskop kalau misalnya di klik nanti terus ini adalah tiketnya nanti hasil tiket yang telah dilakukan pembelian tadi atau pembesanan tadi dan juga bisa juga dilihat daftar transaksinya dan disini juga ada nakbar profile lanjut disini juga ada screen atau UX desain desain dari tahapan admin ini adalah screen dari user kami untuk melaporkan masalahnya nanti atau melaporkan masalah yang dialami oleh user ke admin kami langsung atau ke customer service-nya nanti lanjut ini adalah UI style guide kami yang pertama itu adalah logo ini adalah logo kami input fill ketiga regular aktif complete atau success error searching drop down-nya text area nanti terus disini ada juga color disini ada color primary kami terus secondary kami terus ada juga UI text-nya ini adalah UI text info UI text untuk warning UI text untuk error terus disini ada juga button di button ini ada button disable yang ketika belum di klik atau belum aktif terus button aktif atau default terus outline-nya button outline disini juga ada tampilan atau gambar-gambar yang kami gunakan di carousel kami nanti terus ini adalah tipografi atau font-nya di font ini kami memakai font plus Jakarta Sun dari ukuran paling kecil yaitu like 10 sampai ke size yang paling besar extra box 20 dan disini untuk spacing kami memakai kelipatan 4 dari 4 itu maaf terus disini juga ada tampilan dari navbar kami nanti terus icon-icon yang kami gunakan dan radio button ini dia ini adalah UI design yang telah kami buat dari kumpulan-kumpulan UI style gate kami tadi ini adalah tampilan spread screen dari aplikasi kami terus home belum registrasi akunnya terus ini tampilan login ini tampilan untuk buat akunnya terus ini dan ini adalah UI design dari pemasanan tiket bioskop kami yang kami ambil dari flow-flow user untuk memesan tiket bioskop tadi yang pertama itu user akan tampilan home dahulu yaitu detail jadwal pilih kursi terus transaksi detail transaksi dan tiketnya lanjut disini disini adalah tampilan IA atau tampilan-tampilan dari navbar-navbar kami disini ada navbar home bioskop tiket dan profile dan ini adalah UI design dari tampilan admin atau customer service kami nanti untuk user menaporkan masalah-masalah yang dialaminya oke oke sekarang kita akan masuk kepada prototype prototype ini adalah tujuannya untuk membantu designer sampai menunjukkan hasil design dan fungsi kepada stakeholder terus kegunaannya itu adalah untuk pengguna bisa berinteraksi dengan design akhir dan produk kita nanti dan tanggapannya terus dapat menentukan bagaimana saja yang memungkinkan untuk dapat dikerjakan dan mana yang sulit untuk dirasa di sisi coding dan mengurangi risiko finansialnya nanti oke bisa langsung masuk saja kepada tahap hasil prototype kami sebentar terima kasih oke ini adalah tampilan prototype kami yang pertama itu login dan buat akun dahulu disini di tampilan pertama itu user akan login dahulu atau buat akun dahulu untuk pemesan tiket bioskop nantinya yang pertama kita login dahulu oke disini kita langsung karena kita masih pengguna baru kita langsung buat akun saja belum punya akun buat akun yuk terus kita isi nomor ponsel buat akun terus kita isi nama lengkap kata sandi dan buat akun terus disini akan ada pop up untuk verifikasi nanti verifikasinya itu kode OTP itu akan dikirim melalui SMS dari ponsel untuk verifikasi nomor ponsel nantinya terus kita lanjutkan verifikasi dilanjutkan verifikasi ini kami setelah kami melakukan pengiriman kode OTP kepada pesan nanti user tinggal memasukkannya kode OTP yang kami berikan melalui SMS tadi seperti ini oke nanti sebelum masuk aplikasi user kami minta dulu untuk mengizinkan akses lokasinya biar kami bisa merekomendasikan bioskop yang terdekat di lokasinya gitu kita beri izin akses oke ini untuk tahapan login dan berakun dan sekarang ini untuk pesan tiket bioskop maaf sebentar oke ini untuk tahapan pertama untuk pesan tiket bioskop yang pertama itu ada splash screen dan ada sedikit skeleton loading dan disini user kami akan melihat filmnya dahulu film mana yang akan dipilih contoh kita pilih satu beli tiket disini user langsung bisa melihat jadwal-jadwal filmnya terus user juga bisa melihat info filmnya pemerannya atau pemainnya video-video Tyler foto-fotonya oke kita coba langsung untuk memesan tiket pertama user disini pilih jadwalnya dahulu setelah itu beli tiket disini user akan memilih tempat duduknya dulu atau kursinya untuk menonton nanti contoh disini kita ke ini dan ini otomatis akan muncul ke atas untuk pembelian tiketnya beli tiket terus disini adalah detail transaksinya terus ada juga metode pembayarannya di metode pembayar ini coba saya contohkan satu disini misalnya kita klik dana nanti itu akan pergi ke API-nya dana setelah kita melakukan pembayaran di dana tersebut langsung nanti akan muncul pop-up transaksi berhasil dan tiket otomatis akan pergi ke nakbar tiket atau tiket yang aktif dan disini kita juga bisa melihat daftar transaksi yang telah kita lakukan atau riwayatnya berikutnya untuk IA atau nafbar isi dari nafbar nafbar kami yang pertama itu adalah ini adalah tampilan dari home disini kami memakai motion sedikit untuk cross-sell dan ini adalah tampilan bioskop kami atau bioskop-bioskop terdekat dari lokasinya tadi contoh coba kita klik satu nah disini disini user bisa tahu lokasi bioskopnya dimana jadwalnya dimana dan ini adalah tiket tadi setelah user membeli tiket tadi otomatis tiket itu akan pergi ke nafbar tiket aktif jadi nanti user itu bisa ketika user sudah sampai bioskop user bisa melakukan scan barcode saja tidak perlu untuk menklik kode dahulu dan disini kenapa saya pakai unduh dan bagikan sesuai user flow saya tadi unduh ini kegunanya menurut saya disini untuk misalkan user kehilangan jaringan atau kondisi HP tiba-tiba mati atau lowback makannya saya buat unduh jadi user setelah dia memesan tiket itu dia bisa lakukan unduh dulu jadi dia tidak perlu untuk membuka aplikasi dahulu nanti terus disini juga ada bagikan di bagikan ini user bisa membagikan tiketnya ini lewat WA nantinya kenapa saya memakai bagikan contohnya seperti ini contoh mana tahu ada teman teman-teman saya atau yang lagi di jalan terus sudah ada yang mau nyampe terus dia belum pesan tiket makanya langsung dipesanin saja terus nanti tinggal dikasih saja tiketnya ke teman yang belum sampai itu jadi nanti teman tinggal barcode saja tinggal masukkan barcode jadi teman kita itu tidak perlu pesan-pesan tiket lagi supaya bisa satu studio atau bersamaan dan ini adalah tampilan profile-nya ada terdiri nama pengguna sisa saldo dan biostik poinnya atau poinnya di aplikasi kami yang telah melakukan transaksi nantinya lanjut nah ini ini adalah tampilan dari customer service atau admin kami yang misal user sedang mengalami masalah nih voucher kode vouchernya nggak bisa digunain terus nanti user langsung klik admin saja nah disini ini misalnya adalah contoh-contoh riwayat-riwayat kita ketika kita sudah melakukan chat dengan admin atau customer service-nya dan disini kenapa saya pakai tombol searching ini disini karena misal mana tahu kita mau mencari pesan-pesan kita yang terdahulu atau yang terbenam gitu langsung bisa dicari saja mana tahu masalahnya sama terus langsung kita klik saja ini untuk memulai check baru ini kita masukkan nama lengkap kita buat nomor ponsel kita terus kita pilih apa masalahnya apa yang masalah yang kita alami disini disini saya menggunakan drop down sedikit terus misal kita klik tidak bisa menggunakan kode voucher oke kita isi deskripsi singkatnya nanti masalah-masalah kita terus kita mulai chat gini dan otomatis kita akan langsung live check bersama customer atau admin dari aplikasi kami nantinya mungkin kalau user lagi bingung atau masih menunggu chat admin bisa bisa langsung klik home saja disini oke itu adalah hasil dari prototip aplikasi kami oke oke sekarang saya akan menjelaskan tentang usability testing ya nah sebentar menunggu agak nge-lag oke disini saya menggunakan set goal sedikit sesuai dengan user flow tadi atau kebutuhan user tadi yang di user membuat akun lalu ada user membeli melakukan membelian tiket lalu user menghubungi customer service disini juga ada sedikit taks yang saya buat user bisakah user membuat akun lalu ada juga user membeli tiket di aplikasi kami dan bisakah user meminta bantuan dengan fitur customer service kami disini saya membuat tiga skenario yaitu anda ingin menonton film tetapi anda belum melakukan login pada aplikasi kami lalu ada juga skenario saat dia memasang tiket dan skenario saat menghubungi customer service disini saya melakukan testing pada empat orang peserta lanjut pada tes pertama pada tes pertama disini ada peserta pertama dan peserta kedua dia melakukan login dengan mudah karena sudah terbiasa dengan aplikasi sebelumnya tetapi ada sedikit kebingungan pada login tadi karena harus memasukkan dua kali dua kali nomor telepon disini ada permasalahan nanti akan saya diperbaiki pada fix problem nantinya juga ada permasalahan tiket customer service disini juga ada dela safira yang login yang dia itu sudah terbiasa dengan login pada aplikasi aplikasi sejenis lanjut disini ada PBR Al-Kadri dan disini PBR Al-Kadri sudah biasa memasang tiket jadi dia cukup terbiasa menggunakan fitur-fitur tapi dia sangat menyukai fitur maps pada pemilihan bioskop disini ada hal yang perlu lebih baik yang yang tadi ada yang dipemasarkan oleh Willy tadi halaman buat akun menghabiskan waktu untuk memasang tiket memasukkan nomor telepon sekali lagi jadi kami perbaiki untuk memasukkan nomor telepon secara otomatis saat login selanjutnya oke itu saja saya kembalikan ke Donina Padi oke terima kasih Munawir sekian yang dapat kami sampaikan salah dan janggal kami mohon maaf wabilahi tafid wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih untuk grup pertama Kak Doni dan juga Kak Munawir mungkin langsung saja saya serahkan ke Kak Awul atau Kak Dika yang mau duluan untuk komentar sedikit terkait presentasi yang sudah dilakukan oleh Kak Doni dan juga Kak Munawir karena sudah lewat waktu juga jadi kepada Kak Awul dan Kak Dika dipersilakan oke silahkan silahkan Kak Awul oke thank you Kak Dika apalagi aku quicknya aja tadi sebenarnya in general menurutku good effort sih meskipun cuma berdua ya tadi ya cuman apa ya aku appreciate banget sih dari segi komitmennya gitu Doni dan Munawir gitu ya untuk tetap coba jelasin secara organize gitu tadi sebenarnya cukup clear juga sih dari awal prosesnya gimana cuman mungkin beberapa part tadi menurutku kayak apa ya kurang detil gitu ngejelasin ya misalnya contohnya terkait dengan user kriterianya gitu yang akan di reset tadi sebenarnya agak penasaran sih kenapa misalnya yang pertama yang aktif membeli tiket online terus yang keduanya yang aktif membeli tiket online tapi gak sering membeli nah tapi kan definisinya definisinya gak sering membeli tuh jadi seberapa sering kayak gitu-gitu sih jadi mungkin on that part memang kayak sebaiknya apa ya perlu dijelaskan juga sih kenapa apa ya involve that particular criteria gitu dan mungkin kalau boleh kasih masukkan sebenarnya mungkin instead of kayak dibagi seperti tadi bisa dibaginya misalnya mereka-mereka yang pernah beli online tiket versus yang selama ini belum pernah beli online tiket tapi belinya offline aja karena dari offline purchaser pun sebetulnya itu kan bisa jadi target juga sih buat sih aplikasi ini cuman kita perlu tahu perspektifnya dari mereka kira-kira kenapa sih selama ini belinya offline doang apa emang gak pernah tahu bisa beli online atau sebenarnya ada hesitance gitu kalau ada hesitance tuh apa hesitance-nya nah itu yang mungkin bisa dicoba di tackle gitu sih terus tadi good effort juga mencoba untuk jelasin terkait dengan user personanya gitu-gitu cuman mungkin kalau boleh kasih saran beberapa informasi tadi agak kurang kontekstual gitu jadi misalnya tadi kecenderungan perilaku nah itu kecenderungan perilaku dalam hal apa apakah mencari film atau misalnya memilih film atau membeli tiket gitu karena tadi kan ada cuman kayak ketika film viral ya but what gitu kayak gitu-gitu sih jadi mungkin bisa dijelasin apa cenderung tertarik untuk menonton film-film viral jadi konteksnya jelas ketika nanti diintegrate di desainnya gitu untuk misalnya rekomendasi gitu terus terkait dengan user journey juga tadi sebenarnya that's good kalian tampilin dan coba untuk dijelasin tapi tadi mungkin ekspektasinya sih mungkin bisa lebih diceritain jadi prosesnya misalnya jadi user tuh kecenderungannya bisa ada film viral terus dari situ mungkin misalnya dia coba nanya teman dulu terus dari situ kalau udah dapet informasinya dia mau coba beli tiket dia online atau offline dan kenapa terus nah biasanya ada pain points disini jadi audience itu secara holistik bisa mendapat gambaran user tuh kecenderungan perlakunya gimana sekaligus kapan problem itu terjadi dan kenapa itu jadi painful gitu sih instead of misalnya tadi cuma baca di bagian what they do gitu ya kurang lebih gitu sih sama mungkin paling satu lagi yang terakhir sih lebih ke ini aja sih apa namanya mungkin kayak penjelasan terkait tadi menurutku bagus ya karena ada beberapa logic-logic behind the design yang coba dijelasin jadi misalnya kayak kenapa di taruh unduh gitu nah itu that's really good gitu dan maksudnya tadi ekspektasinya throughout the design kepikirannya tuh dari pain points yang udah didapet itu terus desainnya tuh nge-tackle-nya tuh gimana gitu cuman tadi part itu sih yang mungkin belum kayak sempet apa ya dirasain banget ketika presentasi tapi ya good effort sih untuk yang bagian unduh sama yang fitur bagikan udah ada penjelasannya gitu sih jadi mungkin improve on that aja satu lagi paling lebih kayak ini sih tadi yang di UT Result itu sebenarnya it's good kalian coba untuk apa jelasin kemasalahannya tapi tadi menurutku kurang banyak why-nya gitu sih since ini kan sebenarnya lebih kualitatif usability testing ya jadi biasanya juga pasti stakeholder akan butuh tahu misalnya user menyukai fitur map atau pemesanan tiket kenapa gitu which part they like dan kenapa ini dirasa mudah gitu karena itu lebih penting daripada user suka atau enggak kayak gitu sih karena suka itu sesuatu yang subjektif dan bisa berubah kapanpun tapi apa yang menurut mereka suka itu yang lebih penting karena itu akan bisa membantu proses decision making di past designing gitu sih in general gitu sih thank you mungkin dari Kak Dika ada tambahan oke thank you Kak buat apa namanya penjelasannya dan overall cukup agree ya dengan apa yang tadi disampaikan Kak Ali ya gitu ya terkait dengan apa namanya user user yang dilakukan research ya memang ini aplikasi digital tapi justru banyak change gitu ya dan pengalaman juga beberapa tahun di apa namanya aplikasi digital justru kita bisa mendapatkan new user itu dari orang-orang yang belum pernah mengalami aplikasi digital gitu ya yang melakukan offline nah ini ini menjadi salah satu hal yang bisa teman-teman eksplor ke depan gitu ya untuk melakukan research jangan terbatas dengan user-user yang kesulitan dengan melakukan apa namanya hal-hal digital gitu ya tapi bagaimana user-user yang bahkan belum pernah sama sekali melakukan transaksi terutama di dalam dunia digital itu yang pertama kedua terkait dengan proses design thinking tadi teman-teman teman-teman share juga sebenarnya good effort untuk menjelasin design thinking atau design proses yang digunakan seperti apa tapi ini mungkin masukkan juga ke teman-teman teman-teman juga yang lain disini terutama untuk kalau teman-teman nanti presentasi terkait dengan portfolio gitu ya nah akan jauh lebih wise kalau teman-teman itu share prosesnya gitu secara garis besar ya design thinking yang dilakukan apa sebenarnya kita sebagai apa namanya sebagai orang yang sudah berpengalaman di dunia istilahnya bukan bener-bener expert tapi apa namanya yang berpengalaman lah di dunia UI, UX gitu ya kita udah mengerti design thinking itu prosesnya apa aja tapi teman-teman akan lebih wise kalau akan lebih bijak kalau menjelaskannya itu dengan case-nya teman-teman gitu ya misalkan di idiot-idiot apa yang teman-teman lakukan gitu ya kemudian di prototyping seperti apa kemudian di research seperti apa nah instead teman-teman share teorinya gitu ya nah ini yang sering saya temukan juga di proses hiring banyak teman-teman designer yang nge-share terkait dengan teorinya gitu ya nah justru yang kita cari adalah implementasinya seperti apa gitu ya kemudian user persona tadi mungkin disampaikan juga sama Kaul ya terkait dengan user persona ini kalau kita lihat tadi kan range usianya sangat jauh ya dari 17 sampai 30 nah itu agak tricky tuh apakah memang benar bisa digabung tapi atau sebenarnya ini persona yang berbeda nah ini perlu lebih kritis lagi gitu ya karena biasanya perbedaan usia aja motivasinya udah beda gitu ya goalsnya udah beda pain pointnya juga akan beda gitu kemudian terkait dengan assistive gitu ya assistive design sebagai inovasi di pengembangan produk saya belum melihat gitu ya seperti misalkan tadi masih diminta untuk login dulu baru baru melihat padahal kita bisa explore filmnya bisa gak sih sebenarnya kalau kita ajak dulu usernya gitu ya ajak nih misalkan tadi ada rekomendasi film viral gitu ya terus kita kasih lihat sinopsisnya kasih lihat trailernya begitu dia tertarik dia mau beli tiket baru kita ajak login gitu ya nah jadi flow-nya lebih clear instead harus dibalikin dulu ke homepage terus suruh login lagi gitu ya itu istilahnya jadi muter-muter gitu ya kalau kita mau ke rumah gitu ya lebih baik kan kita nyari jalan pintas daripada kita harus muter-muter dulu gitu ya itu yang pertama kemudian saya sempat dulu apa namanya konsep ini discuss ya dengan teman-teman di Ticket dan di Antics belum ada rekomendasi personal gitu ya kepada apa namanya user yang melakukan ini nah tadinya saya berharap teman-teman disini mengeluarkan inovasi kayak misalkan adanya rekomendasi seat yang paling pewe gitu ya yang paling enak nah itu kita belum menemukan kalau teman-teman bisa mengumumkan ide itu itu akan jauh lebih baik gitu ya kemudian untuk kemudahan nah tadi teman-teman mengangkat satu isu yaitu bagaimana caranya mudah untuk live chat gitu ya dengan apa namanya CS gitu ya tapi kalau saya lihat justru fitur live chatnya itu ada di kanan atas nah itu sebenarnya kurang sejalan dengan apa yang kita katakan dengan rule of thumb gitu ya rule of thumb itu bagaimana satu fitur itu dapat mudah dijangkau walaupun kita hanya menggunakan satu tangan gitu ya nah ini ini yang masih bisa dikembangkan lah oleh teman-teman bagaimana bagaimana di dalam struktur fitur-fitur ini bisa di apa namanya dibuat strukturnya jauh lebih nyaman untuk user gitu sendiri kemudian tadi juga kalau teman-teman mengangkat isunya ini dari tiket gitu ya atau mungkin ada dari mtics juga mungkin akan jauh lebih baik kalau teman-teman show juga benchmarking reportnya seperti apa gitu ya jadi kita clear gitu ya oh isu di aplikasi yang ada saat ini tuh ini loh gitu ya dan teman-teman angkat dan baru nanti teman-teman bisa show bahwa kita bisa nih menampilkan salah satu isu di apa namanya aplikasi yang ada saat ini tapi kita bisa menelesaikan solusinya nah itu akan lebih powerful tuh teman-teman kalau teman-teman hanya membuat produk yang betabene gak jauh berbeda ya dengan kompetitor seperti itu kemudian itu oke nah itu terakhir terkait dengan presentasi presentasi ini apa namanya mungkin kemarin saya juga sudah reminder bahwa persiapan ya persiapan itu penting dan salah satu persiapan adalah persiapannya adalah memastikan waktu presentasi teman-teman itu terukur gitu ya kalau tidak justru itu bisa menjadi mengurangi nilai ya karena justru persiapan itu bisa dilihat dari outputnya gitu sih paling itu aja dari saya terima kasih teman-teman dan overall lucu thank you oke terima kasih Kak Aul dan juga Kak Dika buat komentarnya dan juga terima kasih buat Kak Doni dan Kak Munawir sudah presentasi pada pagi hari ini well done dan semoga nilai yang didapatkan nanti bisa memuaskan oke kita lanjut ke kelompok selanjutnya ada kelompok dari Kak Rashid Ramadhani anggotanya sudah kumpul semua atau masih kurang nih sudah kumpul semua oke oke kalau gitu tanpa berlama-lama saya persilahkan untuk grup kedua mempresentasikan final projectnya good luck oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih sebelumnya untuk kakak-kakak expert dan kakak-kakak great adu Dan teman-teman semua yang sudah bergabung pada presentasi pagi ini Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri Tim satu Ada Rashid Ramadhani sebagai leader dan UX designer Ada Rizkina Sekar sebagai UX researcher Ada Adi Prasetya sebagai UI designer Dan saya sendiri, Dianok Sitasari sebagai UX writer Dengan kesempatan yang diberikan Kelompok kami mendapatkan Desain thinking untuk membuat job portal Dan kami mengembangkannya menjadi aplikasi DeJoba Lanjut Pada masa ini, aplikasi Job Portal sangat membantu Banyak pengguna untuk mencari pekerjaan Menambah relasi Merekrut karyawan Dan meningkatkan personal branding dengan lebih mudah dan praktis Dan kami akan melanjut langsung ke bagian research Tahap awal dalam perancangan aplikasi ini Yaitu membuat research plan Bisa di next Di sini ada objektif research Yaitu kami ingin mengetahui Apa motivasi user Dalam menggunakan aplikasi Job Portal Serta menganalisis berdasarkan tingkat kepuasan dan persepsi user Kami juga mempunyai 3 key info areas Di antaranya profil pengguna Perspektif pengguna menggunakan aplikasi Job Portal Serta perilaku pengguna pada aplikasi Job Portal Pada bagian metodologi Kami menggunakan metode kualitatif Dengan teknik wawancara In-depth interview atau wawancara secara mendalam Kami memiliki beberapa target responden kriteria Di antaranya Berusia 18 sampai 30 tahun Laki-laki dan perempuan Menggunakan 5 responden yang terdiri dari 2 responden Yang belum pernah mengirim lamaran Hanya menggunakan aplikasi Job Portal Sebagai pengguna portfolio Serta 3 responden yang sudah pernah mengirim lamaran Dan mendapatkan pekerjaan Menggunakan aplikasi Job Portal Berikut merupakan timeline kami Dalam membuat projek ini selama 1 bulan Bisa di next Sebelum memulai wawancara dengan responden Kami membuat interview goodline Di antaranya ada introduction Kemudian ada profil pengguna Untuk mengetahui profil responden seperti apa Kemudian juga Kami ingin mengetahui perspektif user Dalam menggunakan aplikasi Job Portal itu seperti apa Serta bagaimana perilaku pengguna Saat menggunakan aplikasi Job Portal Selanjutnya setelah kami melakukan interview kepada para responden Kami melakukan tematik analisis Yaitu salah satu cara untuk menganalisi data Untuk menganalisa data dengan tujuan Untuk mengidentifikasi pola Atau menemukan tema Melalui data yang telah dikumpulkan sebelumnya Dari analisis ini kami membuat sebuah affinity diagram Yang bertujuan untuk mengelompokkan hasil analisis tadi Kedalam beberapa kompet Di sini kami mengelompokkan yang pertama ada motivasi Kemudian perspektif Kemudian kebutuhan Dan juga pinpoints Dari affinity diagram sebelumnya Dapat kami simpulkan menjadi dua user persona Yaitu User persona satu Kami misalkan dengan nama Abdul Dia berumur 28 tahun Di sini Abdul mendapatkan pekerjaannya Sebagai designer grafis Dengan cara Melamar Menggunakan aplikasi Joportal Abdul ini memiliki beberapa kebutuhan Motivasi, goal saat menggunakan aplikasi ini Akan tetapi dia juga memiliki beberapa pain points Yaitu tidak mengetahui adanya notifikasi dari pihak perusahaan Mengenai lamaran pekerjaan kita Kesulitan untuk mengubah bahasa pada aplikasi Tampilan untuk mengatur preferensi Atau pengaturan kurang dimerti Dan Abdul juga butuh waktu lebih Untuk memahami fitur tertentu Aplikasi yang sering digunakan Ada dua yaitu Indic dan Jobstreet Lanjut ke user persona dua Dengan nama Sarah Dia ini berumur 20 tahun dan masih mahasiswa Sarah ini merupakan responden yang belum pernah melamat pekerjaan Menggunakan aplikasi Joportal Hanya menggunakan aplikasi tersebut sebagai personal brandingnya Sarah memiliki beberapa motivasi, kebutuhan, dan goals Dalam menggunakan Joportal Akan tetapi dia juga memiliki pain points Di antaranya kesulitan Cara menyusun profiling dalam aplikasi Dan dia juga kesulitan memahami fitur-fitur yang ada Pada saat pertama kali menggunakan aplikasi Aplikasi yang sering digunakan Ada dua yaitu LinkedIn dan Jobstreet Selanjutnya kami membuat user journey map seperti berikut Di sini kami akan menjelaskan secara singkat Ada beberapa user goal yang kami buat Yaitu update profile Mencari lowongan pekerjaan Melamat pekerjaan Melihat hasil lamaran pekerjaan Eksplorasi Serta mencari relasi Dan menambah wawasan tentang pekerjaan Bisa langsung ke bagian pain points Dari beberapa user goal di atas Terdapat beberapa pain points Seperti pada user goals update profile Terdapat tiga pain points Yaitu Tidak tahu apa yang harus ditambahkan ketika profiling Kurang percaya diri dengan portfolio Dan bingung untuk membuat CV Pada bagian mencari lowongan pekerjaan Ini tidak terdapat pain points Lanjut ke bagian melamar pekerjaan Terdapat pain points yaitu lupa untuk mengupdate data Kemudian pada bagian melihat hasil lamaran pekerjaan Ini pain pointsnya notifikasi status lamaran Tidak terdeteksi atau tidak masuk di layar utama smartphone Kemudian pada bagian eksplorasi Serta mencari relasi dan menambah wawasan tentang pekerjaan Di sini terdapat satu pain points Yaitu kesulitan mendapatkan update Mengenai relasi atau eksplorasi Dari pain points tersebut Kami juga menyediakan beberapa possible solutions Kemudian pada bagian how might we ini Akan dilanjutkan oleh UX Writer Kepada Dian di persilahkan Oke setelah kami brainstorming Kami mendapatkan beberapa poin penting di sini Bagaimana merancang aplikasi yang dapat meningkatkan personal branding Lalu bagaimana merancang aplikasi job portal Yang mudah digunakan oleh masyarakat awam Dengan fitur yang lengkap dan tampilan yang nyaman Next Lalu tone of voice Next Di sini good line tone of voice Kami buat beberapa Di antaranya potret target audience Sikap terhadap audience Core value brand Yaitu brand statement dan mission statement Lalu ada gaya bahasa dan kosa kata Next Di sini seperti potret audience Yaitu kriteria Ada laki-laki dan perempuan 18-30 tahun Yang menggunakan job portal sebagai tempat mencari pekerjaan dan personal branding Lalu kita bagi Jadi matter of fact Casual dan respectful Casual di sini menciptakan rasa yang lebih personal dan ramah Untuk para pengguna Matter of fact memberikan kesan apa adanya dan jujur Sesuai fakta yang diberikan Respectful Tetap menghormati pengguna dan menghargai Tujuan aplikasi untuk membantu audience mencari pekerjaan dan meningkatkan personal branding Lalu membuat aplikasi yang nyaman, ramah, memberikan yang sesuai informasi Diterima perusahaan maupun pengguna, menciptakan rasa yang lebih personal dan menghormati Menghargai audiens Lalu memudahkan mencari pekerjaan dan meningkatkan personal branding Masa kata yang kami gunakan singkat, padat, dan jelas Tidak menggunakan kosa kata yang bertele-tele dan memiliki arti yang lambigu Lalu gaya bahasa yang kami gunakan mudah dipahami Next Akan dilanjut dengan design solution Oke, baik Perkenalkan, nama saya Rashid Ramadhani Di sini saya akan menjelaskan mengenai design solution Berdasarkan pain points yang ada Kami mencoba mengelompokkannya menjadi beberapa poin Jadi berdasarkan efektivitas dan juga efisiensi Dan di sini kami mengelompokkan dari efisiensi yang terendah Eh, kompleksitas yang terendah maksudnya, mohon maaf Dan juga efektivitas yang tertinggi Didapat yaitu adanya butuhnya fitur notifikasi Untuk melakukan cek status pengajuan lamaran Lalu ada sama adanya pop-up tentang update mengenai relasi Itu sebagaimana notifikasi berjalan Lalu ada fitur pembuatan CV Dan update CV otomatis Lalu design solution yang kami buat yaitu yang pertama Melihat notifikasi cek status pengajuan lamaran pekerjaan Dan melihat notifikasi update relasi atau aktivitas lainnya Nah, user flow-nya yaitu dimulai dari membuka aplikasi Lalu pengguna akan berada di halaman homepage Nah, ketika di halaman homepage itu Nanti user pengguna dapat melihat notifikasi dalam bentuk pop-up label Lalu melihat, user dapat melihat tempat atau halaman notifikasinya Dan juga adanya call to action atau tombol yang mengarahkan ke halaman status lamaran pekerjaan Lalu berikut merupakan desain yang kami buat Di sini ada munculnya notifikasi Ini untuk mengaktifkan fitur notifikasi pada saat awal mengunduh aplikasi Lalu untuk mengaktifkan snackbar-nya Dibutuhkan akses notifikasi dari aplikasi Lalu ini merupakan penyelesaiannya dalam bentuk snackbar dan juga label Pop-up Selanjutnya yaitu ada fitur CV Fitur CV ini pengguna akan dapat membuat CV dan juga mengunggah CV Di sini pengguna dimulai dari masuk aplikasi Lalu pengguna akan berada di halaman homepage Lalu pengguna masuk ke halaman profile terlebih dahulu Profile akun Lalu pengguna membuka halaman CV Di halaman CV ini pengguna akan melihat menu dalam halaman CV Di halaman CV ini pengguna dapat mengunggah membuat CV dan juga mengedit CV yang telah ada Berikut desain yang kami buat Yaitu adanya button secondary untuk mengunggah CV dan juga primary untuk buat CV Lalu di bawahnya ada tab untuk menampilkan CV hasil unggah dan juga CV hasil dibuat Lalu penyelesaian selanjutnya yaitu untuk eksplorasi Di halaman eksplorasi ini terdapat di bagian nav, di gasi bar User flow-nya yaitu saat user membuka aplikasi User pengguna atau user akan berada di halaman homepage Lalu pengguna akan membuka halaman explore dari bar navigasi Lalu di dalam halaman tersebut ada konten-konten eksplorasi Seperti sesuaikan dengan minat Anda Cara agar desain dan sebagainya Lalu untuk selanjutnya yaitu IYX Desain dan Writer Baik saya akan melanjutkan Apa yang sudah dijelaskan oleh Rasit Baik Untuk tampilan UI-nya dimulai dari splash screen Aplikasi Dujoba Kemudian ada halaman pilih bahasa Kemudian kita bisa pilih lalu diarahkan ke halaman Onboarding Kemudian kita bisa buat akun atau masuk akun Gini Kita bisa partifikasi email Kemudian kita berhasil membuat akun Setelah itu ada halaman untuk gajinya Kemudian ini untuk halaman beranda Pada halaman beranda ini ada halaman untuk chat Terus notifikasi, lamaran, dan umum Kemudian ada untuk menambah postingan Seperti ini Ketika berhasil diposting Tampilannya akan seperti ini Kemudian ini untuk halaman cari Untuk pencarian yang seperti ini Make-nya Kemudian ada halaman untuk orang Untuk filter orang Kemudian ini untuk pekerjaan Setelah itu ini untuk halaman pekerjaannya Kita bisa membuat postingan untuk pekerjaan Kemudian ini untuk rekomendasi pekerjaannya Seperti ini Ini untuk alaman pekerjaan Untuk deskripsi tentang pekerjaannya Untuk lebih jelasnya Ini untuk tentang perusahaan Kemudian ini untuk alaman Ajukan lamaran Kita bisa kirim berkas Ini untuk status Lamaran kita Kembali Kembali Kemudian Kita lanjut ke halaman Explore Halaman Explore seperti ini Kemudian yang terakhir adalah halaman profile Di halaman profile ini ada menu untuk pengaturan Yang terakhir seperti ini Kemudian Kita bisa buat CV Kita bisa unggah atau buat CV Kita belinya seperti ini Terima kasih telah menonton! Setelah itu ini untuk Ada bagian portfolio Kita bisa tambah baru atau edit portfolio kita Seperti ini Terima kasih telah menonton! Mungkin itu saja dari saya Saya saja kembalikan lagi ke Rasid Oke, baik. Terima kasih. Kesimpulannya aplikasi yang ingin kami buat yaitu dicoba yang nantinya diharapkan mampu untuk meningkatkan personal branding pengguna dan juga mencari pekerjaan, menambah relasi, dan sebagainya secara mudah dan praktis. Mungkin dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk grup kedua. Mungkin kita langsung saja mendengarkan komentar atau mungkin ada pertanyaan dari Kak Awul dan Kak Dika. Silakan. Oke, mungkin izin saya kasih pertanyaan dulu ya, Kak Awul. Oke, mungkin saya mau coba satu challenge saja sih ke teman-teman. Terima kasih sebelumnya buat presentasinya. Overall cukup compact nih untuk presentasinya. Tapi saya mau menanyakan satu hal. Tadi di depan itu kan ada satu problem statement yaitu terkait dengan bagaimana teman-teman bisa menciptakan satu produk atau satu platform yang bisa membangun satu personal branding gitu ya. Nah, overall dari penjelasan setelah perapun statement itu sampai terakhir tadi ditutup saya belum melihatnya. Di mana sih solusi yang ditawarkan dari teman-teman itu untuk meningkatkan selama branding ya, terutama untuk para pencari kerja. Mungkin boleh dijawab sedikit atau quick saja. Silakan. Mungkin dari saya izin menjawab, Kak. Silakan. Untuk meningkatkan personal branding, izin secara sekirin kembali. Baik. Nah, dari prototep yang telah kami buat untuk meningkatkan personal branding yang kami tangkapi itu dari mulai adanya fitur eksplorasi. Di sini diharap pengguna dapat mencari referensi untuk meningkatkan personal branding. Mulai dari referensi dalam bentuk artikel maupun video. Lalu selanjutnya di halaman profile kami membuat berbagai fitur untuk menambahkan pengalaman dari pengguna seperti pengalaman kerja, pendidikan, sertifikasi dan lisensi, penghargaan dan prestasi, seminar dan pelatihan, aktivitas, organisasi, keahlian, dan bahasa. Yang nantinya itu akan dapat dilihat di bagian profile. Dari misalkan di sini ada seorang namanya Ninggalin, itu kami bisa melihat tentang. Nah, di sini kami bisa melihat profilnya, lalu postingan yang telah dipasting oleh Ninggalin, lalu juga portfolio. Nah, diharap dengan adanya halaman ini, melihat halaman ini, personal branding kita jadi meningkat. Seperti itu, Kak. Jadi, dua fitur tadi membantu. Oke, nah ini untuk fitur-fitur ini kan, ini honestly speaking ya, sebenarnya fitur ini sudah ada di beberapa platform. Nah, apa namanya, apakah teman-teman sudah benchmark ke sana gitu ya atau belum gitu ya, atau minimal teman-teman bisa cek link ini, itu sudah ada. Namun, kalau saya sering ngobrol di komunitas itu, banyak yang sudah membuat ini sebaik mungkin gitu ya, tapi permasalahannya adalah mereka nggak yakin untuk apakah informasi-informasi yang ada di sini itu sudah bisa memastikan dia setidaknya layak untuk dipanggil. gitu ya, layak untuk di interview gitu ya. Nah, sebenarnya salah satu problem utama dari aplikasi pencari kerja adalah memastikan bahwa personal brandingnya ini memang layak, apa, istilahnya ada kayak coaching lah, apakah layak informasi ini ya, dan apakah sudah tepat dong sih saya memberikan informasi ini, seperti ini. Nah, itu yang sebenarnya saya harapkan dari teman-teman di sini bisa menemukan inovasinya. Mungkin ke depan bisa jauh lebih eksplorasi lagi dan mencoba mencari solusi yang bukan ini ya, sebenarnya bukan keluar dari konteks, tapi juga bagaimana lebih meng-assist sebuah aplikasi itu akan jauh lebih baik. Karena kan di web 4.0 ini semua proses digital itu akan meng-assist kehidupan kita untuk jauh lebih baik gitu ya. Nah, di sini saya ingin melihat itu sebenarnya, ingin melihat bagaimana aplikasi ini bisa benar-benar memastikan bahwa akun saya di sini itu memastikan saya akan mendapatkan minimal interview baru, nanti ada tipsnya, bisa eksplorasi. Oh, kamu sudah dipanggil interview, ini tips-tipsnya untuk interview gitu ya. Terus kamu sudah diterima, ini tips-tipsnya untuk memulai pekerjaan pertama kamu gitu ya. Nah, itu flow-flow seperti itu yang saya harapkan teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh. Mungkin itu sih, kalau dari saya. Mungkin Kak Aul ya, silakan. Oke, thank you Pak Dika sebelumnya. Ya, gue ucap juga teman-teman, tadi sebenarnya in general aku lihat secara presentasi cukup rapih gitu ya. Terus cukup runut juga, secara pace juga, tadi nggak kecepatan, nggak kelambatan gitu. Mungkin kalau boleh, kayak in terms of presentation-nya sendiri, mungkin kalau boleh kasih masukkan sih, biasanya kalau presentasi bagus mungkin di awal tuh kasih overview dulu. Jadi, misalnya hari ini kita bakal jelasin apa aja sih. Jadi, at least audience itu akan apa ya, tahu apa yang mereka akan expect gitu. Atau apa yang akan dijelasin gitu, in general aja gitu. Terus, yang kedua, tadi kalau terkait dengan, sebenarnya tadi aku suka sih banyak banget bagian-bagian, terutama di research plan gitu-gitu tuh dijelasinnya cukup detail. Bahkan tadi juga, apa ya, surprisingly juga sempat dijelasin sedikit terkait dengan, apa, interview guideline-nya gitu kan. Nah, tapi tadi kalau misalnya boleh kasih saran juga, tadi sebenarnya kan sempat ditunjukin sekilas gitu ya. Tadi, apa, di interview guideline itu ada key info area apa aja. Nah, mungkin bisa kasih sedikit summary gitu. Jadi, misalnya contohnya tadi apa ya, aku agak lupa sih, misalnya ngomongin terkait dengan, apa namanya, misalnya nih, apa ya, motivasi atau apa gitu. Nah, jadi dijelasin sedikit. Jadi, di sini kita akan ngomongin, atau kita akan eksplor tentang ini, 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 ini. Kayak gitu sih. Jadi, itu juga bisa menambah engagement dan biasanya kan kalau presentasi memang waktunya pendek, cuman kita kan pengen dalam waktu yang pendek itu, informasi yang diberikan tuh se-informatif mungkin gitu kan. Jangan sampai waktunya pendek tapi jadi nggak informatif gitu kan. It's not an excuse gitu. Oke, terus abis itu, sebenarnya menarik juga sih tadi, apa namanya, sempat disampaikan sama Kadika terkait dengan benchmarking juga. Dan sebenarnya ini tadi juga mungkin nggak hanya buat tim ini, tapi juga tim-tim yang lain gitu ya. Jadi, kalau kita ngomongin terkait dengan eksplorasi dalam riset untuk menentuin siapa sih yang kayak kita mau interview gitu kan, untuk eksplor informasi. Kadang aku melihat kecenderungan itu, fokusnya masih, jadi mendefinisikan user itu hanya benar-benar yang straightforwardly ke si problems yang kita lihat. Misalnya kayak tadi kan ngomongin membantu orang untuk bisa dapat kerjaan gitu kan, lebih mudah dan lain-lain gitu. Nah, tapi kan sebetulnya kita perlu memahami industri secara luasnya itu seperti apa. Jadi, sebenarnya misalnya kalau kita kasih contoh LinkedIn sendiri gitu ya, ini kan LinkedIn itu yang makanya bukan cuma job applicants, tapi HR juga menggunakan. Jadi, sebenarnya user sendiri itu juga, HR itu adalah user. Yang mana keputusan itu juga 50%-nya ada di HR, tidak hanya di job applicants gitu. Jadi, mungkin bisa consider juga apa namanya, tidak hanya misalnya interview orang-orang yang pernah, apa, yang lagi ngelamar kerja atau dan lain-lain, tapi juga dari sisi HR gitu. Karena, ya tadi misalnya kalau yang Kak Diva ngomongin terkait dengan personal branding sendiri, itu kan mungkin dari sisi job applicants, nggak semuanya mungkin paham ya. HR itu melihat apa sih gitu dari seorang job applicants gitu. Atau misalnya gimana sih biar mereka itu bisa dipanggil. Teman-teman itu basically mencoba menyediakan solusi untuk si job applicants, tapi juga holistik gitu. Perspektifnya gitu. Terus, berikutnya sih, tadi terkait dengan yang Affinity Diagram, itu juga good menurutku gitu. Cuma mungkin kayak, biasanya sebenarnya kalau Affinity Diagram itu di bagian atasnya itu perlu lebih apa ya, kontekstual gitu. Jadi, misalnya tadi kan ada tulisnya motivasi, motivasi doang gitu, tapi motivasi apa gitu. Jadi, terutama kalau dalam presentasi yang sangat singkat, sedangkan informasi di slide itu sangat banyak, tapi tidak terjelaskan juga kan, jadinya audience akan susah untuk mencerna gitu kan. So, I mean, what's the point of me showing that gitu kan. Jadi, kasih sedikit summary juga. Gitu-gitu. Terus, tadi itu terkait dengan user journey. Ya, jadi sebenarnya juga menurut aku tadi itu cukup detail. That's good. Cuma sayangnya balik lagi. Jadi, sebetulnya kan presenter itu fungsinya adalah untuk membantu audience supaya bisa memahami dan mencerna informasi tersebut secara lebih mudah dan lebih cepat. Gitu kan. Nah, tadi sebenarnya menurut aku bagus sih di user journey itu dilihatin dan sempat tadi diceritain secara ilustrasi itu seperti apa journey-nya gitu. Tapi sebenarnya tadi ekspektasinya itu akan lebih bagus kalau misalnya kita integrasi antara, jadi kayak work on the storytelling sih. Jadi, misalnya kayak kita ngomongin oh, jadi biasa orang tuh kalau misalnya apa namanya baru mau mencoba melamar pekerjaan ini yang dia lakuin. Nah, di stage ini biasanya kenapa dia ngelakuin ini? Karena ini. Nah, terus tapi biasanya untuk di stage ini tuh ada kesulitan di bagian ini. Kenapa ini sulit? Impact-nya apa? Gitu. Jadi, holistic gitu. Sehingga orang juga nanti tahu pas teman-teman presenter kait desainnya referensi-referensi terkait decision making yang kalian bikin terkait desainnya itu jadi nyambung gitu sih dan jadi make sense kayak gitu. Jadi, in general sih mungkin lebih ke apa ya secara penyampaiannya aja sih biar lebih holistic juga gitu-gitu. Terus, ini yang terakhir sih terkait tadi misalnya di desainnya menurutku tadi apa cukup apa ya secara visual ya cukup jelas gitu ya dari segi prototype-nya gitu dan lain-lain. Terus, tadi aku juga seneng sih dengan penjelasan sebelum prototype itu jauh kan ada dijelasin ada fitur-fitur apa aja gitu. Nah, cuma sayangnya tadi belum terlalu aku belum dapet sense-nya nih integrated explanation-nya kayak ini dibuatnya untuk meng-catter kebutuhan user yang mana atau misalnya meng-catter ke pain points yang mana gitu. Jadi, apa ya, supaya lebih jelas misalnya kayak tadi kenapa sih ada ada disediakan fitur ungu CV versus create CV gitu. Emang maksudnya oh ternyata misalnya sebenarnya kan kalau kita mungkin ya lihat user behavior jadi memang ada user-user tuh yang kecenderungannya bikin CV dulu misalnya secara offline gitu atau misalnya bikinnya di apa namanya bikin sendiri dulu nanti baru dia upload. Tapi ada juga yang sebenarnya kayak kadang dia nggak tahu nih buat CV tuh bagusnya gimana jadi sebaik create CV ini bisa membantu aja karena kita udah sedian template. Kayak gitu-gitu sih teman-teman. So, it kind of makes sense gitu-gitu sih. Okay, I think in general itu sih good job buat tim dua. Thank you. Oke, terima kasih Kak Aul dan juga Kak Dika atas feedbacknya semoga feedback yang diberikan bisa jadi bahan acuan juga buat teman-teman nanti ke depannya jika siapa tahu beneran masuk ke dunia UI UX dan bikin aplikasi atau desain yang lebih baik lagi. Well done untuk grup kedua terima kasih juga. Lalu juga selanjutnya karena kita lewat kedi jam juga nih lanjut ke grup geliran grup ketiga yaitu grupnya Kak Rifat Maulana. Sudah hadir semua untuk grupnya Kak Rifat? Sudah Kak. Oke. Kalau begitu tanpa panjang lebar lagi saya persilahkan untuk grup ketiga mempresentasikan final project-nya. Good luck. Oke, baik Kak. Saya izin share screen dan izin on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama buddha dan selamat kebajikan untuk kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini saya mewakili dari kelompok satu izin mempresentasikan hasil kerja kami selama satu bulan dari yang berjudul ticketing platform aplikasi Mr. Calo yang konteksnya itu sebagai pusat pepergian. Nah, jadi di sini mungkin sedikit sinopsis mengenai aplikasi Mr. Calo jadi aplikasi ini adalah aplikasi pemesanan tiket atau juga bisa disebut gudangnya tiket yang berguna untuk pusat hiburan maupun pusat pergi kemana saja. Nah, tiket yang dijual itu ada seperti tiket pesawat tiket kapal atau bisa disebut juga tiket travel dan bioskop. Nah, sebelum masuk ke lebih lanjut mengenai platformnya saya ingin izin memperkenalkan anggota dari tim saya dari Mr. Calo ada yang pertama Mas Era Ilyasa dan Mas Eric Prayoga sebagai UX researcher dan ada saya sendiri sebagai Jonathan Indra sebagai UX designer dan selanjutnya ada Mas Rifat Maulana sebagai UI designer dan ada Mbak Stefani Francisca sebagai UX writer. Oke, kita langsung saja masuk ke pertama yaitu project timeline jadi ini adalah timeline yang kami gunakan sebagai acuan design sprint kami jadi yang pertama di minggu pertama itu ada interview dan pembuatan affinity diagram dan juga sekaligus paralel dengan user persona dan user journey map di week kedua sekaligus juga dengan information architecture terus ada di week kedua juga kita mengerjakan user flow dan lofi mobile app-nya dan di week ketiga kami membuat design system lalu membuat hi-fi dari mobile app-nya terus yang selanjutnya visual design terus yang di minggu empat atau minggu keterakhir kita memperbaiki atau fixing visual design entah itu dari bug dan dan lain sebagainya terus microcopy dan pembuatan prototyping dan yang terakhir fixing microcopy dan prototyping oke, mungkin untuk role yang pertama untuk UX researcher untuk insight yang didapatkan akan pertama dijelaskan oleh Mas Eric Prayoga kepada Mas Eric saya persilahkan saya Eric Prayoga dari tim UX researcher disini kami telah melakukan interview terhadap 5 orang responden dan mendapatkan beberapa masalah atau problem yang mereka alami dalam pembelian tiket share online masalah yang pertama yaitu minimnya waktu pada durasi pembayaran dialami oleh responden 1 yang kedua yaitu fitur yang kurang user friendly dialami oleh responden 1 2 dan 5 kemudian error widescreen pada menu pembayaran dan pembelian tiket dialami oleh responden 2 dan responden 4 kemudian pembayaran yang kurang lengkap dialami oleh responden 2 dan yang terakhir yaitu terjadinya error ketika memilih tempat duduk pada pembelian tiket nonton dialami oleh responden 1 selanjutnya akan dijelaskan oleh tekan saya Mas Era oke, terima kasih Mas Eric selanjutnya setelah kita dapatkan masalah yang dibawakan oleh Mas Eric kita masuk ke define dimana define itu merubah suatu problem suatu masalah menjadi tantangan bagi kita disini tantangan yang kita menjadi tantangan bagi kita yaitu pengguna menginginkan durasi pembayaran dibuat lebih lama lalu pengguna menginginkan fitur yang lebih user friendly kemudian pengguna menginginkan tidak adanya error seperti widescreen pada menu pembayaran lanjut pengguna menginginkan banyak pilihan metode pembayaran dan terakhir pengguna menginginkan sistem yang selalu update oke setelah kita tahu tantangan untuk kelompok kita itu apa kita masuk ke ideation dimana di ideation kita menggunakan pirate dengan bagian activation dan revenue saja untuk bagian activation home pengguna menginginkan fiturnya yang lebih user friendly ide kita yang membuat fitur yang lebih user friendly lalu pengguna menginginkan durasi dibuat lebih lama ide kita membuat durasi waktu pembayaran dibuat lebih lama kemudian pengguna menginginkan tidak adanya error seperti widescreen pada menu pembayaran ideanya mencegah sistem agar tidak jadi error seperti widescreen pada menu pembayaran kemudian pengguna menginginkan sistem yang selalu up to date untuk pilihan kursi bioskop dan lainnya ideanya membuat sistem selalu up to date untuk pilihan kursi bioskop dan lainnya untuk revenue How Might We membuat banyak pilihan pembayaran idea kita menghadirkan pilihan pembayaran lengkap dengan bekerjasama dengan kita tersebut mungkin kita akan dibawakan oleh rekan saya Mas Yunatan Indra terima kasih oke disini saya akan menjelaskan mengenai insect yang didapatkan oleh UX Designer jadi dari untuk proses pertama dari problem dan yang sudah didapatkan oleh researcher saya menggunakan problem tersebut sebagai acuan untuk apa progress saya yang dalam bentuk information architecture jadi pada architecture ini bisa dilihat saya kita mulai aplikasi ini dimulai dari splash screen atau halaman awal terus lanjut ke onboarding nah di onboarding tadi ketika dibilang fitur yang user friendly jadi disini saya membuatkan skema di onboarding itu user diberi pilihan untuk register atau login atau langsung belanja kenapa saya buatkan seperti itu karena ketika user diwajibkan untuk register terlebih dahulu sebelum menjelajahi aplikasi maka kalau misalnya sepengetahuan saya aplikasi ticketing itu adalah aplikasi yang eventual atau aplikasi yang dalam kurung memerlukan waktu sebanyak mungkin untuk bertransaksi jadi kalau misalnya user diwajibkan terlebih dahulu untuk register maka user akan terpotong banyak waktu untuk mengisi banyak form seperti email password dan harus mengisi OTP sebagai verifikasi lalu setelah itu baru bisa mulai berbelanja tetapi disini karena saya menyadari hal tersebut maka saya membuatkan opsi untuk user agar bisa langsung berbelanja nah setelah user memilih button langsung belanja maka user akan secara otomatis dialihkan kepada dashboard nah di dashboard tersebut ada 4 menu ada home ada my ticket explore dan account nah di home ini ada beberapa branch menu juga ada pesawat dan servisnya ada kapal laut kereta dan land movies terus ada ada produk karusel yang berisi artikel destinasi terus ada saldo untuk saldo tim money ini adalah saldo khusus dari platform Mr. Calo nah selanjutnya di dashboard itu ada my ticket yang berisikan section await payment dan done payment terus ada history terus di explore juga ada karusel yang berisi tutorial untuk claim promo dan ada trip artikel ya artikel perjalanan terus selanjutnya di dashboard ada account yang berisi personal information dan smart fill nah smart fill ini juga salah satu inovasi dari problem user friendly dimana ketika user memiliki inovasi tiket dengan jumlah penumpang lebih dari satu maka disini kami menyediakan fitur smart fill dimana ketika user ingin memasukkan data tidak perlu mengetik sendiri tetapi hanya perlu memanggil data yang sudah diisi pada form smart fill mungkin untuk lebih detailnya bisa dilihat pada ketika section prototyping nah itu untuk information architecture terus juga disini saya membuatkan user flow nya jadi masing-masing ada yang utama user flow membeli tiket pesawat terus user flow membeli tiket kereta dan user flow membeli tiket kapal laut jadi di kapal laut dan tiket kereta dan pesawat itu memiliki perbedaan dimana mereka tidak kapal laut itu tidak salah kereta dan pesawat itu tidak diwajibkan untuk memilih kelas penerbangan kelas maskapai tetapi kalau untuk kapal itu diwajibkan untuk memilih kelas karena perbedaan harga yang jauh signifikan dan kelas pada kapal itu cenderung lebih banyak dibandingkan pesawat dan kereta jadi kenapa disini saya kami buatkan untuk memilih kelas pada pemesanan tiket kapal selanjutnya lainnya ada flow-flow administrasi yang bisa dilakukan pada platform ini itu melihat tiket yang sudah dibayar top up saldo mengisi data pribadi dan lain sebagainya sampai yang terakhir flow untuk membeli tiket bioskop nah selanjutnya kita masuk ke section warframe seperti yang saya bilang tadi dengan menggunakan acuan problem yang sudah di-research oleh UX researcher saya mendesain semua lofi atau bisa dibilang midfi wireframe ini dengan acuan tersebut nah salah satu bentuk problem solvingnya itu saya ada di bagian pembayaran bioskop itu ada di sini nah ada di pembayaran bioskop di mana ini waktunya sebanyak 10 menit kenapa hanya 10 menit karena saya secara pribadi melakukan uji coba terhadap diri saya sendiri dengan memesan aplik dengan memesan tiket bioskop di platform yang sudah ada dan saya mencatat waktu yang diperlukan untuk pemesanan itu sebanyak 5 menit 5 menit sekian detik nah di sini mungkin waktu 10 menit ini cenderung lebih sedikit tapi ini adalah bentuk kompensasi dari platform kami dengan menambahkan waktu 5 menit lagi karena sebenarnya untuk waktu 10 menit ini terbilang sangat cukup karena seperti yang saya bilang tadi waktu aslinya itu hanya perlu memakan waktu setengahnya tetapi kami melebihkan waktu 10 menit ini untuk in case kalau semisal user menghadapi kejadian-kejadian yang tak terduka seperti error atau hilang jaringan dan lain sebagainya nah untuk wireframe seperti itu dan ini yang seperti saya jelaskan tadi di halaman smart fill sebentar di halaman smart fill mungkin bisa dijelaskan nanti pas prototyping lalu selanjutnya kita lanjutkan dari UX designer ke UX writer kepada Mbak Stephanie saya persilahkan UX writing yang saya kerjakan adalah pertama saya membuat voice and tone yang dimana menjelaskan yang pertama nama dibalik aplikasi Mr. Salo dan target audience yang dibalik nama Mr. Salo ini adalah yang menandakan kurangnya tiket sebagai aplikasi yang dicari untuk perperkian maka user yang dituju pada aplikasi Mr. Salo adalah kalangan orang dewasa sampai kalangan anak muda yang ingin menggunakan Mr. Salo sebagai aplikasi menjual tiket untuk pusat hiburan maupun pusat pergi kemana saja lalu ada visi misi dan nilai pada aplikasi Mr. Salo itu visi pertama membuat tampilan dapat digunakan oleh semua kalangan terutama kalangan dewasa dan remaja lalu ada misi misinya itu yang pertama membuat berbeda dari aplikasi tiket lainnya membuat pelanggan merasakan komunikasi langsung terhadap aplikasi tiket yang dibuat yang ketiga membuat pelanggan dapat memahami apa saja fitur pada aplikasi tiket yang dibuat lalu yang terakhir membuat kepercayaan pelanggan terhadap aplikasi tiket nah nilai-nilai apa saja yang ada di Mr. Salo yaitu memberikan arah tujuan dan layanan nah hubungan yang ingin dibangun antara aplikasi Mr. Salo dengan penggunanya yaitu seperti dengan teman yang beri arah tujuan dan layanan yang dibutuhkan bagi penggunanya untuk merasakan sebagai teman ataupun juga tour guide yang amat dipercaya dalam membuat sebuah aplikasi untuk membantu dan mendampingi dalam pembelian tiket lalu di sebelah sini ada menjelaskan mikrokopi yaitu contoh mikrokopi yang pertama ini yang dibuat adalah onboarding yang dimana menjelaskan bahwa ini terima kasih mbak stefani saya jelaskan ulang untuk menjelaskan mikrokopinya itu yang contoh pertama ini ada onboarding yang dimana menjelaskan bahwa Mr. Kecalo ini memberikan arah tujuan dan layanan apa saja yang bagi penggunanya lalu contoh yang kedua sebelah kanannya lagi adalah register itu merupakan dengan menggunakan mikrokopi untuk mengajak pengguna yang untuk register atau login terlebih dahulu juga memberikan layanan diskon up to 50% untuk pengguna pertama jadi setelah itu bisa dilanjut oleh Kak Rifat sebagai UI designer baik selanjutnya untuk UI designer izin share screen baik untuk yang pertama disini ada design system disini ada beberapa bagian yang pertama disini ada tipografi kemudian yang kedua ada colors kemudian yang ketiga ada button yang keempat ada shadow dan blur kemudian yang kelima ada grid yang keenam ada navigation kemudian yang ketujuh ada text field kemudian yang kedelapan ada icon yang sembilan ada card kemudian yang sepuluh ada avatar yang ke-sepuluh ada logo yang ke-12 ada loader yang ke-13 ada illustration yang ke-14 ada accordion kemudian yang selanjutnya yang ke-15 ada button sheets yang ke-16 ada model kemudian yang ke-17 ada element ke-18 ada calendar dan yang terakhir ada keyboard baik untuk visual design dan prototyping mungkin langsung saya demokan saja disini ada splash screen kemudian nanti akan lanjut ke halaman onboarding disini untuk halaman onboarding kita bisa klik cari tiket disini ada button movie terus ada saldo ada pilihan untuk mesanan tiket pesawat kereta kapal laut dan ada tiket terburah dari tiket pesawat tiket kereta kapal laut kemudian disini ada juga artikel beberapa artikel baik kemudian kita beralih ke halaman tiketku disini ada tiket yang aktif yang bisa dipakai yang sudah dibayar kemudian ada tiket yang belum dibayar kemudian kita ke halaman jelajah disini ada tutorial cara klaim promo kemudian disini ada beberapa artikel untuk tutorial klaim promo kita bisa klik disini ada beberapa ada lima tahapan untuk klaim promo kemudian kita klik kembali nah lanjut kita ke halaman akunku nah disini kita perlu register terlebih dahulu dan bisa juga kalau sudah punya akun kita bisa langsung login kita klik register dan kita inputkan data untuk email dan password dan akun berhasil dibuat klik baik nah kemudian kita sudah berhasil ke halaman akun nah disini kita bisa klik untuk personal information disini terdiri dari beberapa data diri ada nama lengkap email nomor telepon dan nomor IKTP nah kemudian disini ada smart field dan disini kita fitur ini dapat membantu kamu mengisi data perumpang secara otomatis ketika mengusah tiket nah disini untuk perumpang pertama sudah terisi datanya kemudian kita bisa tambah data perumpang kita klik nah disini kita pilih jenis gelamin misalnya kita klik dia kemudian nama lengkap dan nomor KTP kita isi kemudian kita klik simpan dan perumpang 2 sudah terisi nah kemudian selanjutnya kita top up top up saldo Mr. Money nah disini kita masukkan nominal misalnya kita masukkan nominal 50 ribu nah kita klik simpan dan kita pilih metode pembayaran dan disini ada beberapa pilihan metode pembayaran ada bank transfer disini kita pilih bank BRI disini ada virtual account juga terus ada e-wallet kemudian kita tadi sudah terpilih untuk bank BRI jadi kita langsung saja nah kemudian kita top up untuk saldo dan saldo berhasil diisi kita kembali ke dashboard nah kemudian kita selanjutnya kita mesen tiket kapal laut nah disini kita masukkan kota asal atau pelabuhan nah kita klik kita klik bau-bau nah kemudian kita pilih kota tujuan kita klik lagi kita pilih Surabaya nah kemudian untuk tanggal kita bisa pilih tanggal 1 Desember kita klik simpan dan kita pilih untuk kapasitas untuk jumlah perumpang kita bisa klik satu orang kemudian kita pilih kelas kapal disini ada beberapa pilihan ada kelas satu kelas dua kelas bisnis ekonomi dan eksekutif kita pilih kelas bisnis ekonomi eksekutif kelas satu nah kemudian kita cari kapal nah disini kita ada beberapa pilihan kita bisa lihat rincian dari tiket tersebut kemudian kita langsung saja klik pilih nah disini ada pemesanan disini kita bisa juga lihat rincian kemudian kita bisa isi informasi pemesanan pemesan terus kita langsung saja kita klik misal nah disini akan muncul warning message disini kamu gak perlu ngetik sendiri tinggal login maka langsung kamu terisi otomatis jadi kita kita klik nah disini sudah terisi otomatis dan kemudian untuk informasi penumpang sendiri kita bisa atur untuk sama dengan pemesan jadi kita langsung klik saja jadi otomatis disini sudah sama dengan pemesan jadi kita lanjut ke pembayaran nah disini sudah ada detail pembayaran nama kapal asal kota tujuan kota tanggal dan waktu dan detail penumpang disini kita bisa jadi untuk penumpang satunya kemudian ada detail pembayaran untuk total pembayaran dan disini ada juga promo untuk claim voucher dan pilih metode pembayaran nah disini seperti yang tadi sudah kemudian lanjut kita klik bayar nah disini untuk pembayaran disini ada tenget waktu selama 1 jam 56 menit dan 12 detik nah disini ada juga detail pembayaran dan metode pembayaran langsung saja kita klik konfirmasi pembayaran dan etiket pun berhasil kita pesan kemudian kita klik selesai nah lalu lanjut kita ke untuk pembayaran tiket bioskop atau tiket movie nah disini tampilannya hampir sama seperti yang pembayaran tiket informasi disini kita bisa ada beberapa film yang sedang tayang ini bisa di scroll nah kemudian disini ada bioskop di kotamu yang terdapat di kota kemudian ada yang segera tayang kemudian kita langsung saja klik misalnya bioskop di CGV Malku Nah disini ada peta untuk lokasi bioskop dan ada detailnya juga kemudian disini ada tanggal dan waktu nah langsung saja kita misalnya klik tanggal 1 Desember misalnya Kamis kemudian kita pilih jam 16.45 nah kemudian langsung kita pilih kursi nah disini untuk kursinya sendiri ada yang tidak tersedia tersedia dan pilihan kemudian langsung saja kita pilih kursi misalnya C9 kemudian C10 C11 dan C12 nah langsung saja kita klik pesan tiket nah disini ada rincian film detail pembayaran dan promo yang bisa kita klaim dan pilih metode pembayaran jadi pakai metode pembayaran bank BRI nah kalau kita klik bayar nah disini ada tingkat waktu 10 menit 40 detik dan ada juga detail pembayaran dan metode pembayaran dan langsung saja kita konfirmasi pembayaran jika tiket sudah kita transfer atau kita bayarkan nah disini untuk etiket bioskop sudah kita berhasil kita pesan kita klik selesai nah mungkin sekian dari saya saya kembalikan ke Mas Jonathan oke baik terima kasih kepada Mas Rifat oke mungkin dari kami kelompok ticketing platform Mr. Calo sekian kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau hal-hal yang kurang dimengerti dalam penjelasan kami sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb dan saya kembalikan kepada Kak Widi Wassalamualaikum Wr. Wb terima kasih untuk grup ketiga yang sudah presentasi pada pagi hari ini semoga nanti nilainya dapat nilainya maksimal juga ya nah untuk mungkin sebelum kita silakan ke KAU dan KDK untuk feedback ataupun tanya jawab ingin mengingatkan lagi buat teman-teman karena kita waktunya sudah cukup lewat ini kan tadi awalnya rencananya jam 9 sampai jam setengah 11 ya dan sekarang sudah jam 14.9 tapi baru tiga kelompok yang presentasi nah untuk dua kelompok selanjutnya nanti kita akan tetap di 15 menit jadi kalau misalnya sudah 15 menit nanti saya akan masuk buat memberhentikan presentasinya gitu jadi tapi gak usah ngerasa gimana kalau presentasinya diberhentiin kita cuma mau keep on track aja supaya kita bisa selesai sesuai dengan waktunya gitu ya teman-teman sekali lagi terima kasih buat kelompok tiga lalu tanpa berlama-lama langsung saya persilahkan ke Aul ataupun ke Dika yang ingin memberikan feedback atau mungkin ada pertanyaan terkait presentasi dari kelompok ketiga pada pagi hari ini aku mau nizin kasih quick feedback dulu ya tadi Kak silahkan paling pendek aja sih dari aku sebenarnya in general tadi aku ngerasanya cukup bagus artikulasinya karena teman-teman kayaknya luwes aja gitu menjelaskan slide-nya gitu in general terus tadi juga cukup runut juga cuma tadi mungkin kalau boleh kasih beberapa masukan sih terkait dengan problem illustration di awal gitu ya jadi tadi kalau ngomongin terkait dengan design itu aku justru kayak lumayan apa ya lumayan toro tadi ya dijelasin prosesnya termasuk tadi information architecture cukup detail gitu-gitu jadi informasinya banyak juga tadi cuma untuk terkait dengan problem illustration tadi aku ngerasa kayak apa ya kurang ada konteks gitu sih penjelasan terkait dengan konteks dari masalah yang muncul tadi kan di ilustrasi ini literally cuman problems apa terus bentuknya ada kayak checklist-checklist responden satu dan sampai yang terakhir gitu kan cuman sebetulnya tidak ada contextual explanation maksudnya behavior user itu seperti apa kapan problem itu terjadi terus habis itu impactnya apa ekspektasi user apa gitu karena sebetulnya problems apa ya atau misalnya kayak user behavior terkait dengan produknya itulah nanti kan sebenarnya menjadi referensi untuk decision making ketika buat design gitu kan jadi sebetulnya agak sayang sih tadi part itu menurutku lumayan banyak missnya gitu jadi mungkin kalau apa namanya misalnya kayak tadi juga pain points itu kita gak tahu pain pointsnya itu karena ini kan produk mau cater sebetulnya beberapa kebutuhan ya tidak cuma satu hal jadi untuk beli apa namanya tiket film juga buat OTA juga bisa beli tiket pesawat dan lain-lain jadi tadi pain pointsnya gak tahu ini pain pointsnya refer ke apa apakah pas beli tiket pesawat kah pas beli tiket apa namanya kapal kah atau apa jadi konteks itu penting banget gitu sih terus perlu juga misalnya ada tangible elaboration gitu sih jadi misalnya kayak tadi pengguna ingin app yang lebih user friendly tapi sebenarnya gak ada penjelasan sebenarnya user friendly yang dimaksud itu apa komponen-komponennya atau misalnya harus ada aspek-aspek apa di situ gitu jadi misalnya apakah misalnya stepnya gak lebih dari dua step udah selesai semua atau misalnya apa gitu-gitu jadi apa ya mungkin kurang ada tangible example tadi sih mungkin emang karena di awal juga terkait dengan user biaya tidak terjelas secara detil banget ya ketika di presentasi itu sih paling in general terus tadi menurut aku ya good effort untuk yang jelasin apa ya terkait dengan information architecture dan tadi juga sebenarnya ada product knowledge yang sebenarnya aku suka sih misalnya kayak terkait dengan apa namanya tadi aku lupa deh ya pokoknya tadi ada beberapa lah sebenarnya yang cukup yang coba dijelasin ya tadi sama Jonathan kenapa dia bikinnya kayak gitu gitu misalnya atau gak tadi misalnya terkait dengan timing dan lain-lain itu logiknya ada cuman sayangnya gitu tadi sih kurang terintegrasi antara dengan desain yang dibikin dengan kebutuhan user itu apa itu kurang terintegrasi aja di situ tapi kayak in general ya thank you ini ada Kak Adika monggo ada yang mau ditambahin oke terima kasih Kak Aulia overall setuju dengan Kak Aulia tadi terkait dengan apa namanya terkait dengan presentasinya ini Jonathan dan teman-teman cukup smooth gitu ya secara apa namanya informatif juga dan apa namanya tapi efisien gitu ya nah ini mungkin menjadi salah satu apa namanya istilahnya baru meter disini ya buat teman-teman juga untuk bagaimana mempresentasikan dan overall kalau dari saya juga suka terkait dengan ini desainnya visualnya gitu ya cukup clean dan cukup apa strukturnya juga tadi sudah disampaikan Kak Aulia juga cukup efektif dan efisien gitu ya jadi dari sisi user kita juga bisa lebih fokus gitu fitur apa aja sih yang ditawarkan di dalam aplikasi atau produk yang teman-teman bangun gitu ya saya cuma beberapa apa namanya komen aja sih terkait dengan pertama tadi memang disampaikan pertama terkait dengan pemilihan tiket pesawat atau kereta gitu ya yang berbeda dengan pemilihan kapal ini ini kalau saya dari kacamata awam gitu ya kalau kapal diwajibkan memilih kelas tapi kenapa tiket pesawat atau kereta tidak gitu tapi sebenarnya pengalaman saya pribadi kalau saya memilih tiket pesawat atau kereta itu harga juga berdasarkan kelas nah ini belum ada perbandingannya sih antara kenapa ini harus kenapa ini enggak gitu ya nah itu itu yang sebenarnya perlu teman-teman explanation lebih jelas lebih jauh atau sebenarnya teman-teman sudah merekomendasikan gitu ya ini loh tiket pesawat terbaiknya ini tiket kereta yang recommended gitu ya nah itu kalau memang ada fitur itu itu perlu disampaikan dengan baik agar bisa menjadi salah satu USP produknya teman-teman gitu ya kemudian terkait dengan tadi isu ada satu sorry ada satu isu yang diangkat yaitu user ingin penambahan waktu pembayaran gitu ya nah ini sebenarnya agak tricky teman-teman kalau teman-teman ambil bulat-bulat gitu ya terkait dengan solusi ini tanpa mengetahui lebih lanjut kenapa dia butuh waktu pembayaran lebih gitu ya kalau memang casenya misalkan ternyata dia ada satu dua hal yang menghalangi dia untuk melakukan pembayaran gitu ya tapi apakah case itu menjadi mayoritas case gitu ya atau ternyata itu hanya special case nah ini teman-teman harus perhatikan lagi harus kulik lebih jauh lagi atau bahkan bahkan sebenarnya yang diinginkan oleh user itu bukan penambahan waktu tapi juga bagaimana fleksibel saat dia miss gitu pembayaran tapi dia bisa langsung melakukan pembayaran gitu ya nah ini yang sebenarnya teman-teman perlu kulik lebih jauh terkait dengan kebutuhan harus dibedakan antara keinginan user dengan kebutuhan user gitu ya jadi itu salah satu poinnya kemudian terkait dengan tadi saya lihat terkait dengan design system ya cukup banyak sekali komponen yang digunakan oleh teman-teman di dalam design system overall kalau saya lihat justru di UI-nya atau di visualnya itu cukup clean dan saya justru melihat di design systemnya itu terlalu banyak komponen yang sudah di create gitu ya tapi sebenarnya belum diaplikasikan ke dalam aplikasi atau ke dalam produk nah ini teman-teman mungkin buat teman-teman kelompok yang lain juga terkait dengan design system ini ada baiknya kita membangun sebuah design system itu yang istilahnya bertahap ya bertahap dalam arti apa yang teman-teman bangun disini itulah yang dimasukkan ke design system jangan sampai teman-teman sudah create design system yang banyak sekali tadi saya lihat style tipografinya aja udah listnya panjang sekali tuh ya nah itu saya gak yakin sebenarnya semua tipografi itu dimasukkan ke dalam aplikasi gitu ya karena begitu semua tipografi itu atau style itu dimasukkan ke dalam aplikasi itu menjadi tidak konsisten tapi justru disini saya bisa bernafas lega ternyata visualnya itu cukup clean nah itu bisa dibuktikan bahwa ternyata gak semua komponen di design system yang ada itu udah dimasukkan ke dalam apa namanya ke dalam visualnya nah perlu di make sure juga gitu ya design system yang teman-teman bangun kemudian diaplikasikan ke ke dalam produk atau ke dalam aplikasi itu apakah sudah secara UX metricsnya sudah baik gitu ya credibility-nya efektivity-nya gitu ya highlight-nya gitu ya nah itu perlu di measure gitu ya baru dari situ nanti dikembangkan oh ini kalau di background hitam harus ada warna putih gitu ya putihnya seperti apa nah putihnya gak perlu langsung diturunin sampai ke abu-abu atau ke hitam gitu ya tapi justru cukup oh ini putih ini bisa digunakan untuk semua background gitu ya nah itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman untuk design system biar design systemnya ini benar-benar bisa diaplikasikan ke seluruh team dan seluruh apa namanya stream nantinya gitu ya itu terkait dengan design system dan terakhir terkait dengan struktur gitu ya struktur ticketingnya justru kalau saya lihat tadi di awal usb-nya adalah kemudahan untuk mencari seluruh tiket gitu ya mau travel mau bioskop bahkan isi e-money gitu ya nah tapi kalau saya lihat dari visualnya justru strukturnya hanya mengedepankan tiket travel gitu ya pesawat kapal sama kereta saya belum melihat justru tiket bioskopnya ada di mana sih e-money-nya ternyata di di dashboard-nya sendiri atau di homepage-nya sendiri struktur itu tidak dapat gitu ya nah value untuk user menemukan seluruh tiket yang dia butuhkan gitu ya bisa aja kan ada case dia mau flight misalkan dari Jakarta ke Jogja misalkan disana dia mau nonton konser gitu ya atau dia mau travel mau nyebrang gitu dari dari sorry dari Jawa ke Bali gitu ya dia mau beli tiket ferry-nya kemudian dia mau isi e-money-nya juga nah itu akan jadi tricky tuh untuk user-user yang memiliki case seperti itu itu perlu dibikirkan jadi overall mungkin secara visual udah good job banget teman-teman disini secara struktur juga bisa ditingkatkan tapi teman-teman perlu eksplorasi lebih jauh terkait dengan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh user secara real gitu ya mungkin bisa langsung ditesting gitu mau travel mau beli ini gitu ya itu perlu ditesting lebih jauh sih mungkin itu sih kalau dari saya terima kasih good job teman-teman terima kasih Kak Aul dan Kak Dika buat feedbacknya semoga feedbacknya juga bisa membangun teman-teman nantinya ke depannya kalau mau bikin aplikasi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi gitu ya teman-teman terima kasih juga buat kelompok ketiga pada pagi hari ini semoga nanti dapat nilai yang memuaskan oke kita lanjut ke kelompok selanjutnya kelompok dari Kak Rifki Alamsyah sudah hadir semua disini sudah Kak oke waktunya berarti nanti selesai presentasi di jam 11 lewat 16 atau 17 lah gitu ya nanti kalau misal lebih dari itu saya akan masuk untuk memberhentikan presentasinya jadi ya teman-teman oke kepada kelompok keempat saya persilahkan good luck teman-teman oke terima kasih kepada Pak Didi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang kepada para ekspor dan di sini kami ingin mempersentasikan projek yang telah kami buat yaitu untuk studi kasus Joportal nah ini adalah nama-nama untuk kelompok yang ada di grup kami yaitu ada Alvin Nariska selaku UX research dan UX writing dan juga Rifki Alamsyah selaku ketua dan juga UX designer dan juga saya sendiri Gilang Sepolo selaku UI designer dan untuk dua orang ini karena tidak berkontribusi sama sekali jadi projek ini hanya dikerjakan untuk kepada tiga orang nah ada beberapa poin yang disampaikan pada presentasi ini yang pertama ada UX research untuk user persona ideation dan customer journey map kedua ada UX design ada user flow arsitektur informasi dan wireframe low pipe dan yang ketiga ada UX writing yaitu ada tone of voice dan yang keempat terakhir UI design ada design system UI design dan prototype nah selanjutnya ada UX research yang akan dijelaskan kepada saudari Alvina kepada saudari Alvina di persiapkan Alvina Mungkin karena ada kendala jaringan Alvina Oke mungkin karena ada kendala jaringan akan saya jelaskan sedikit terkait UX research yaitu ada case study tim produk dan design sedang brainstorming untuk membuat aplikasi terkait proses pencarian keuangan pekerjaan kemudian ada user persona yaitu goalsnya mencari pekerjaan di perusahaan yang sedang mencari karyawan dengan ketentuan dari perusahaan mudah jelas dan lengkap kemudian ada pain point jaringan sibuk tidak semua perusahaan memberikan informasi yang lengkap kecenderungannya keamanan fokus menggunakan aplikasi tersebut aplikasi jeportal yang berfokus mencari loker atau menemukan informasi seputar loker kemudian aspek pertimbangan design menarik perhatian user dan juga keamanan dan kenyamanan kemudian ada generatif design pirate funnel yaitu ada acquisition activation retention retention referral dan revenue kemudian ada home like we mengajak user melihat aplikasi kita menolong user tidak mengunggur lama-lama mengajak user menggunakan kembali aplikasi jeportal membagikan ke orang lain agar orang lain juga tahu aplikasi jeportal tersebut kemudian user masih senang telah terbantu menemukan pekerjaan pada aplikasi tersebut kemudian idea ada iklan promo onboarding sign in sign up dan walk out kemudian proses pendaftaran mudah menampil proses pendaftaran mudah menampilkan posisi loker yang dibutuhkan apa saja dan tampilan dari aplikasi yang menarik dan juga ada share iklan dan juga bekerja sama dengan perusahaan yang sedang mencari karyawan nah kemudian untuk user jurnalian map ada memilih memakai aplikasi sesuai kebutuhan menentukan loker yang sesuai touch point link in job street indeed whatsapp menolong user agar tidak nganggur lama-lama kemudian melamar dan tentuan informasi loker untuk menyiapkan berkas pendaftaran membuka kemudian mencari melihat membaca menyiapkan pendaftar dan menunggu kemudian memudahkan user menyiapkan berkas untuk pendaftaran membantu user menemukan pekerjaan yang sesuai kemudian diterima mempersiapkan diri menjalani komunikasi mendatangi kantor atau perusahaan berkomunikasi bos atau atasan membantu pengguna mendapatkan informasi diterima atau ditolak ketika proses terakhir nah kemudian ada UX design yang akan dijelaskan kepada saudara Rifki kepada saudara Rifki dipersilakan baik disini saya akan menjelaskan bagian UX design yaitu berupa user flow aset tekstur informasi dan juga wireframe lalu fidelity oke next oke yang pertama disini ada user flow untuk daftar atau login akun mulai dari membuka aplikasi kemudian halaman onboarding nah disini juga ada suatu kondisi dimana jika user belum punya akun user dapat user dapat melakukan daftar dan juga mengisi identitas dan lain-lain nah jika user sudah punya akun user dapat login menggunakan akun yang sudah kemudian setelah berhasil login maka akan diarahkan ke halaman home atau next kemudian yang selanjutnya yaitu user flow melamar pekerjaan disini user mulai dari halaman home atau beranda disini user dapat mencari loker menggunakan fitur switchbar dan juga fitur kategori berdasarkan loker kemudian di halaman cari kerja user dapat menentukan lokasi lokernya berdasarkan yang diinginkan kemudian user juga dapat memfilter lokernya sesuai dengan kategori kemudian setelah user mencari loker yang sesuai dan juga sudah membaca detail lokernya user dapat melamar pekerjaan nah setelah user melamar dan juga mengirimkan berkasnya maka akan diarahkan ke halaman lamaran yaitu status lamaran disana user bisa melihat status lamaran Linux kemudian yang selanjutnya yaitu arsitektur informasi nah ini adalah arsitektur informasinya mulai dari halaman splash screen onboarding screen kemudian halaman register dan juga login kemudian halaman lengkapi data diri kemudian halaman home halaman cari kerja halaman lamaran halaman pesan dan juga halaman profile ok next ok yang selanjutnya yaitu wireframe nah disini ada beberapa wireframe seperti splash screen kemudian onboarding screen kemudian yang selanjutnya halaman untuk daftar dan juga login ok next yang selanjutnya yaitu wireframe untuk halaman home atau berada kemudian halaman cari kerja kemudian halaman lamaran kemudian halaman pesan dan yang terakhir yaitu halaman profile ok next ok yang selanjutnya yaitu bagian UX writing akan dijelaskan oleh Alvina Rizka sudah kembali ok sepertinya masih terkendala dengan jaringan akan saya jelaskan lagi terkait UX writing yaitu tone of voice nah tone of voice disini hubungan yang ingin dibangun oleh aplikasi yang berapa super sini dengan pengguna adalah membantu pengguna mencari locker dengan mudah kemudian image yang akan dibangun melakukan promosi aplikasi mengembangkan tampilan aplikasi visi dan misi aplikasi super consistent nah untuk selanjutnya ada user design terkait design system UI design dan prototype ini design systemnya ada style guide yaitu typography color grid shadow dan seterusnya kemudian ada UI komponen lain dari form button navigation dan seterusnya nah ini adalah beberapa tampilan untuk UI design dari job portal nah selanjutnya kita masuk ke tab prototype terk 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 Nah ini adalah untuk tentilan splash screen dengan aplikasi nama Zubers Terima kasih 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 kita pada satu company gitu ya. Nah, itu yang mungkin teman-teman bisa eksplor lebih lanjut. Apakah tadi di list page-nya, job list page-nya bisa dikasih. Mereka kan, oh ini udah ada seribu orang nih yang apply gitu ya. Atau misalkan, oh apa namanya akun kamu atau personality kamu mengalahkan 98% dari yang apply gitu ya. Nah, itu kan kita jadi lebih, istilahnya lebih confidence gitu ya untuk apply gitu ya. Jadi, instead daripada kita apply kemana-mana gitu ya, kayak blind choose gitu ya, ya udah apply, apply, apply. Ini akan lebih membantu user untuk memilih company mana yang sebenarnya yang cocok dengan culture kita, dengan personality kita gitu ya, dan juga dengan pengalaman kita. Nah, itu yang perlu teman-teman eksplor lebih jauh ya, terkait dengan produk desainnya seperti apa. Karena produk desain itu bukan hanya terkait dengan flow saja, terkait dengan visual saja, tapi juga strateginya gitu ya. Bagaimana produk kita itu membantu kehidupan user itu akan jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini job portal gitu ya, akan banyak sekali field form isi biodata, isi CV, isi pengalaman, apapun gitu ya. Nah, best practice-nya sebenarnya secara struktur teman-teman sudah buat baik gitu ya, groupingnya udah oke. Tapi secara visualnya teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh gitu ya. Kalau saya lihat tadi, saya ambil contoh satu aja, field form, teman-teman menggunakan abu-abu dengan teks yang abu-abu juga gitu ya. Itu sebenarnya secara best practice itu lebih tepat untuk field form yang disable gitu, instead field form yang non-active. Nah, ini teman-teman bisa coba eksplorasi lebih jauh sih. Mana yang tepat untuk yang non-active, yang aktif, yang hover state, yang disable, yang mana. Teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh. Ini mungkin terlihat simple, tapi justru inilah pentingnya kita sebagai UX design menerapkan behavior user itu, behavior psikologis sama kemampuan mata kita sendiri gitu ya untuk namanya quick scan. user-user kita itu udah gak lagi baca, udah gak ada lagi yang akan baca oh ini apa sih, field form apa, ini field form apa gitu ya, tapi mereka quick scan. Oh ini untuk ini, saya harus isi di sini gitu, tapi kalau untuk user-user yang sudah sering eksplorasi terlihat aplikasi, biasanya ini akan kebingungan gitu ya. Mungkin itu sih kalau dari saya. Silahkan, salo kalau ada yang utama. Terima kasih. Terima kasih, Kak Dika. Ya, kayaknya feedback dari Kak Dika udah holistic banget ya. Mungkin aku mau nambahin dikit aja. Ya, good job tadi, antisipasinya oke banget sih ketika temannya ada satu yang mungkin lagi ada kendala gitu ya, tapi langsung di take over. So, it's a very good job. Jadi, aku ngeliatnya ini tim kayaknya cukup well prepared gitu. Terus, in general juga, tadi terkait dengan design, udah banyak mungkin feedback-feedback dari Kak Dika juga. Mungkin aku mau nambahin sedikit terkait dengan dari user insights-nya sih gitu. Tadi aku ngerasanya memang dari user insights point of view-nya kurang begitu detail ya gitu. Baik di presentasi maupun pas tadi dijelasin. Aku nggak tahu sih apakah mungkin ini technically karena tadi harusnya mungkin yang dijelasin sebenarnya adalah teman lain gitu ya. Tapi ya, I do appreciate sih the effort gitu dari Gilang dan Tim juga gitu ya. Cuma mungkin kayak buat ke depannya gitu, memang kalau misalnya di presentasi itu informasinya lebih minim itu sebenarnya suatu hal yang wajar. Tapi, kadang kita juga akan expect penjelasan yang lebih holistik dari presenternya at least gitu ya. Misalnya konteks-konteks seperti user tuh butuh desain yang menarik atau misalnya kecundungannya dia suka desain yang menarik. Desain menarik itu apa maksudnya gitu. Jadi, sebenarnya dalam kaitannya antara apa ya, memahami balik lagi seperti tadi mungkin yang Kak Dika udah sempat mention juga sebelumnya gitu ya di tim-timnya sebelumnya memang kita harus kritis melihat apa yang user ingin sama apa yang user sebenarnya butuh. Karena sebenarnya ketika kita ngobrol sama user tuh gak bisa kita nelan mentah-mentah gitu loh. Jadi, memang we have to be able to see beyond gitu. Karena misalnya kayak memang kenapa dia butuh desain yang menarik gitu loh. Terus impact-nya apa gitu. Jadi, misalnya kayak ternyata desainnya monoton tapi selama itu mudah dimengerti sebenarnya user akan tetap ya tetap bisa pakai aja gitu. So, maybe that's not the point gitu. Jadi, perlu tahu sih sebenarnya must have nice to have-nya tuh apa gitu. Makanya memang harus lebih banyak menggali why-why-nya. Kayak gitu sih. Jadi, untuk bisa tahu sebenarnya user tuh butuhnya apa dan nanti itu yang menjadi apa ya istilahnya kayak pertimbangan ketika bikin satu desain tertentu. Kayak gitu. Terus, habis itu satu lagi yang terakhir sebenarnya ini agak tricky sih. Kalau misalnya kayak di awal kan sebenarnya udah di-mention terkait dengan USP ya atau mungkin kayak value apa yang produk ini pengen coba offer gitu ke user gitu kan. Jadi, salah satunya tadi kalau aku lihat kayak membantu user supaya cepat dapat kerjaan gitu. Tapi sebenarnya dari product point of view sendiri kayak aku sebenarnya belum benar-benar kerasa sih mungkin itu kayak kelihatan dari user bisa dapetin atau bisa mencari pekerjaan yang sesuai sama dia. Terus, mungkin semoga dia bisa di-discover sama HR yang tepat dan lain-lain ya gitu. Cuman, jadinya sebenarnya kayak mungkin lebih ke memahami aja sih sebenarnya batasan kemampuan satu produk itu sampai di mana gitu. Jadi, mungkin instead of kayak membantu user untuk bisa dapat pekerjaan dengan cepat mungkin lebih ke membantu user untuk menemukan jenis pekerjaan yang dia inginkan. Jadi, apa boundaries-nya jelas dan sebenarnya ini mungkin tampak remeh cuman ini sebenarnya penting juga karena kalau di dalam dunia UI UX in practice gitu ya teman-teman biasanya ini pasti akan dipertanyakan sama stakeholder gitu sama PM atau misalnya bahkan sama C-level gitu. Kayak kalau misalnya kita taruh value atau USB tertentu itu kita juga bisa harus perform dan indikatornya harus jelas apa kayak gitu. Kalau misalnya kayak ini harus bisa membantu orang untuk dapat kerjaan cepat. Nah, cuman kan orang dapat kerjaan cepat itu sebenarnya bukan kontrolnya di job applicants tapi mungkin di HR-nya gitu. Jadi, mungkin juga tadi ya kalau balik lagi ke research mungkin instead of ngomong cuma sama job applicants doang tapi juga bisa sama si HR. Jadi, kita bisa kasih rekomendasi atau sebenarnya bisa jadi dimasukkan sih buat algoritmnya nanti kalau ini mau ngerekomendasiin pekerjaan seperti ini itu cocoknya apa-siapa? Gitu-gitu sih jadi biar lebih bisa match gitu. In general gitu sih. Terima kasih. Good job. Oke, terima kasih Kak Dika dan juga Kak Aul atas feedback-nya buat kelompok keempat pada presentasi hari ini. Semoga feedback-nya juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat kelompok keempat. Good job juga buat presentasinya bisa tepat waktu. selanjutnya kita masuk ke kelompok terakhir ke kelompoknya Kak Izul ya. Sudah ada semua Kak anggotanya? Sudah Kak. Sudah ada, Kak. Oke. Karena kita di 11.28 nanti kurang lebih di 11.44 ya teman-teman bisa presentasinya. semoga bisa tepat waktu juga tanpa berlama-lama lagi saya serahkan ke kelompok kelima untuk presentasi final project-nya. Silahkan good luck teman-teman. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Musik Digital Platform. Next. Ada pun kelompok dari kami ada saya sendiri Safira Anggrainirawan sebagai UX Research kemudian ada Abdul Aziz Tahir sebagai UX Design ada Muhammad Mumtaz Ramadhan sebagai UX Writer dan Muhammad Izzul Batia sebagai UI Design. Next. Ada pun nama dari aplikasi kami yaitu Mewfly atau Music Play adalah salah satu platform musik digital yang dibuat untuk mendengarkan musik dengan nyaman dan interaktif saat digunakan oleh user. Next. Dari UX Research sebelumnya sudah melakukan wawancara terhadap responden dengan berjumlah 4 sesuai dengan target yang diinginkan. Beberapa tahapan UX Research juga sudah dilakukan seperti pembuatan user persona, affinity diagram, journey map, hingga defense and indication. Kemudian di sini ada riset objek yang pertama memahami perilaku motivasi dan pertimbangan user saat mendengarkan musik secara online pada platform musik digital kemudian memantau apakah user ada kendala saat ingin mendengarkan musik. Kemudian dari sini kami menemukan beberapa kesamaan problem statement yang dialami oleh responden yang pertama seperti iklan yang muncul terlalu sering dengan durasi yang cukup lama kurangnya pilihan promo berlangganan untuk mahasiswa dan menghadapi kesulitan untuk membayar akun berlangganan. Next. Ada pun user persona dari beberapa responden yang pertama gosak untuk mendengarkan musik tanpa terjanggunya adainya iklan. Kemudian ada point point-nya iklan yang sering muncul kemudian fitur yang tersedia lirik lagu yang bisa ditemukan dan lainnya. Dan di sini juga ada aspek pertimbangannya dilihat dari harga promo yang berlangganan. Kemudian ada rekomendasi dari teman-teman dan lain-lain. Di sini juga ada kecenderungan perlaku user saat mendengarkan musik itu ketika mendengarkan musik melakukan aktivitas dan berbagi musik kepada teman dan keluarga. Next. Kemudian ada define dan ideation. Ini define itu permasalahan menjadi sebuah tantangan. Jadi bisa disimpulkan dari hasil riset yang telah dilakukan dengan menginterview kepada responden termasuk insight mengenai perilaku target responden dan problem yang akan diselesaikan. Ternyata ada banyak user yang mengeluh dengan adanya iklan yang memakan waktu yang cukup lama ketika mendengarkan musik. Jadi kami menemukan beberapa keselamaan mengenai penggunaan platform musik digital di mana salah satu pertimbangan penting yang mempengaruhi keputusan user untuk mencoba platform musik digital secara berlangganan adalah dengan jaminan mendengarkan musik sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi solusi dan pemecahan masalahnya bagaimana sih user mendengarkan musik tanpa iklan dan ketika user yang berlangganan itu bisa mendengarkan musik dan mendapat banyak benefitnya. Next. Baik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang UX Design di mana saya akan menjelaskan tentang user flow. Di sini saya akan menjelaskan user flow user berlangganan aplikasi di mana nanti ketika user ingin berlangganan pada homepage nanti ada fitur berlangganan kemudian setelah setelah masuk ke dalam fitur berlangganan nanti user memilih paket berlangganan kemudian user melakukan pembayaran kemudian masuk ke dalam user flow metode pembayaran setelah user memilih paket berlangganan kemudian masuk ke halaman pembayaran langkah selanjutnya user memilih metode pembayaran kemudian mengeklik pemberbayar kemudian user melakukan pembayaran setelah user melakukan pembayaran maka user dapat menggunakan layanan berlangganan premium kemudian saya akan menjelaskan user flow iklan dimana iklan akan muncul setiap setiap 20 menit sekali ataupun setiap menggunakan tombol next atau back maka akan muncul pop up iklan dan pop up iklan ini nanti ada ada tombol lewati dalam 5 detik dia akan muncul ataupun available kemudian user mengklik tombol lewati maka pop up tersebut akan ter close atau tertutup dan kembali ke page sebelumnya next berikut desain dari lofi ataupun live frame dari aplikasi kami disini terdiri dari desain splash screen onboarding page register login dan pilihan favorit lagu favorit atau punya favorit kemudian wireframe dari homepage kemudian disini ada desain dari berlangganan dimana disini terdiri dari desain sebelum user melakukan berlangganan dan tampilan ketika user sudah berlangganan kemudian yang ketiga ini adalah tampilan ketika user memilih paket langganan maka akan muncul fitur tampilan untuk agar user memilih layanan yang lebih menarik untuk user beli kemudian disini ada page pembayaran dan yang terakhir ada berikut adalah tampilan dari pop-up banner iklan selanjutnya untuk user writer akan dijelaskan oleh mas puntas disini saya akan menjelaskan bagian saya ya writer di mikrokopi face dan tone disini pertama saya menentukan terlebih dahulu bahaya bahasa dan juga huruf kapital untuk bahasa kami menentukannya berdasarkan fokus target pengguna aplikasi ini fokus target pengguna aplikasi ini yalah dari anak SMA hingga pegawai kantoran maka dari maka berdasarkan fokus target tersebut kami menggunakan bahasa yang kurang formal atau semi formal dan bahasa yang kami gunakan adalah bahasa Indonesia seperti yang ditunjukkan pada gambar misalnya nikmati waktumu dengan berbagai macam pilihan genre musik next kemudian yang kedua untuk huruf kapital pada kalimat section kami menggunakannya pada setiap awal kata kemudian untuk huruf kapital kalimat isi kami menggunakan huruf kapital pada setiap awal kalimat seperti yang terlihat pada gambar next maka maka kami menunjukkan pes dantun kami adalah satu yang pertama pasual yaitu santai dapat dilihat dari bahasa yang dipakai yaitu kurang formal lagi sopan atau semi formal kemudian yang kedua entusiastik yaitu dapat dilihat dari path onboarding yang disana menampilkan gambar animasi perhalaman dan terdapat kalimat yang menjelaskan fitur utama aplikasi yang membuat pengguna aplikasi menjadi antusias terhadap aplikasi ini kemudian yang ketiga ada inclusive dapat dilihat dari fitur account premium yang mana harganya cukup murah dan dengan fitur yang cukup lengkap untuk semua orang dan hubungan yang ingin kami sampai atau bangun dengan pengguna adalah hubungan antar teman next selanjutnya UI design akan dijelaskan oleh teman saya oke baik untuk UI design yang pertama itu ada design system untuk primary kita menggunakan warna biru kemudian untuk secondary kita menggunakan warna pink dan kuning untuk background sendiri kita menggunakan warna hitam untuk font sendiri kita menggunakan font pop-in dengan berbagai ukuran dan ketebalannya yaitu bold dan regular spacing menggunakan kelipatan 4 selain itu kita juga membuat komponen yaitu layout efek button icon navigasi bar gambar card dan komponen lainnya kemudian prototyping prototyping sendiri dibentuk dari design system yang telah kami buat sebelumnya berikut merupakan tampilan prototyping yang telah kami buat nah ini merupakan halaman splash screen yang akan menampilkan logo dengan animasinya kemudian onboarding kita dapat melewati atau melanjutkannya kemudian halaman buat akun jika sudah memiliki akun maka kita klik masuk maka kita tinggal mengisikan email dan kata sandi dan klik login maka kita akan masuk jika kita belum memiliki akun kita bisa menggunakan google atau email contoh kita menggunakan email maka kita harus mengisikan email kata sandi dan mengisikan ulang kemudian klik buat akun kemudian kita akan diarahkan untuk memilih genre favorit kita contoh kita akan memilih pop dan kpop kemudian klik next kemudian kita disuruh untuk memilih artis favorit kita contoh kita memilih dua lipah kemudian ayu dan klik selanjutnya maka akan diarahkan ke halaman homepage namun pada halaman homepage ini terdapat pop up iklan karena akun masih bersifat biasa kemudian pada halaman opet terdapat banner kemudian beberapa kategori musik kemudian ada banner iklan kemudian disini juga terdapat musik yang sebelumnya telah kita play kita dapat play maka cover dari musiknya tersebut akan berputar kemudian di halaman jelajah kita dapat mencari musik album atau artis dari yang ingin kita cari disini ada beberapa bottom yang dapat cepat kita pilih kemudian ada riwayat pencarian pencarian populer dan beberapa rekomendasi kemudian di playlist sendiri ada kategori playlist musik podcast dan radio di musik sendiri ada playlist artis dan album untuk di halaman podcast sendiri sama yaitu terdapat banner promosi kemudian ada beberapa kategori dari podcast kemudian ada iklan di radio juga sama nah jika kita ingin menerakan musik klik dari musik tersebut kemudian klik play maka musik akan berjalan dengan cover lagu akan bergerak kemudian jika kita ingin menampilkan lirik klik icon lirik maka lirik akan ditampilkan kemudian jika kita ingin mengubah akun kita menjadi akun berlangganan maka klik akun kemudian klik aktifasi kemudian disini ada jenis langganan yang kita gunakan kemudian disini ada beberapa kategori yang dapat kita pilih contoh kita akan memilih ini kemudian akan muncul metode pembayaran yaitu ada google play ataupun beresat contoh kita menggunakan google play disini akan ditampilkan keterangan atau detail dari pembayaran yang harus kita bayar kemudian kita klik langganan maka akan muncul pop up bahwa proses pembayaran kita itu telah selesai dan kita dapat menikmati beberapa layanan yang telah kita beli kemudian kita kembali maka akun kita sudah berlangganan dengan berubahnya warna dari icon ini maka di halaman home sudah tidak menampilkan pop up icon tidak menampilkan pop up icon lagi oke sekian dari kelompok saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak Aul kak Aul atau kak Dika untuk memberikan feedback atau mungkin ada pertanyaan terkait presentasi warna project yang sudah diberikan monggo kak Dika dulu boleh oke oke boleh terima kasih terima kasih sebelumnya oke kalau dari saya pribadi kalau kita melihat dari sisi presentasinya cukup smooth tapi mungkin teman-teman bisa lebih maksimalkan waktunya menambahkan informasi yang disampaikan tapi overall presentasinya cukup smooth dan satu hal yang saya lihat better dibandingkan teman-teman sebelumnya itu adalah penggunaan animasi di prototype disini udah coba explore lebih jauh terkait dengan detail-detail efeknya dan itu so much good apa namanya saya apresiasi juga dan apa namanya bisa di explore lebih jauh terkait dengan penggunaan animasi gitu ya ada beberapa poin yang mau saya coba sampaikan terkait dengan feedbacknya pertama saya mau coba fokus ke UX writing juga gitu ya tadi ada reason untuk pemilihan bahasa Indonesia karena penggunanya adalah bahasa Indonesia nah ini sebenarnya reasonnya itu make sense gitu ya logikal secara logik itu masuk tapi secara behaviornya belum ada reason yang kuat gitu ya karena kalau baru-baru ini saya juga melakukan research terkait dengan behavior anak muda gitu ya terutama kalau di kita memang kemarin researchnya adalah di Jakarta gitu ya anak muda zaman sekarang itu lebih nyaman atau lebih suka ber apa namanya berkomunikasi atau melihat sesuatu yang berbau inggris gitu ya nah ini ini perlu di apa istilahnya perlu divalidasi sih oleh teman-teman gitu ya jangan jangan kalau bisa jangan terlalu bias gitu misalkan oh kita arahkan ke anak-anak muda di Indonesia tapi kita juga harus lihat behavior saat ini seperti apa gitu ya nah kemudian itu terkait dengan US Writing kemudian oh iya satu lagi US Writing itu saya coba fokuskan disini ada disebutkan bahwa tone of voice-nya salah satunya ada alatursias gitu ya tapi justru disitu reason-nya eh sorry contohnya adalah penggunaan ilustrasi gitu nah ini teman-teman juga harus bisa mengubah apa namanya pemikiran ya bahwa sebenarnya dari wording dari copy-nya itu bisa juga menunjukkan entusias gitu ya apakah penggunaan tanda seru apakah lebih kata-katanya lebih ber apa namanya bersemangat gitu ya instead hanya mengandalkan ilustrasi gitu ya ilustrasi itu sebenarnya harusnya menguatkan tapi jangan sampai semuanya ya pasti tidak akan kuat juga kalau ilustrasinya semangat gitu antusias tapi copy-nya kayak terlalu sopan atau terlalu apa namanya kurang kerasa energinya gitu ya nah ini ini perlu teman-teman explore gitu kemudian pemilihan font memang di teman-teman grup sebelumnya juga banyak yang saya lihat mengudahkan poppins gitu ya dan honestly memang banyak sekali website atau aplikasi saat ini menggunakan font poppins gitu ya itu popular banget gitu ya cuman saya belum lihat gitu ya reasoning yang tajam gitu untuk teman-teman memilih font poppins itu untuk apa dan biasanya pun poppins itu harus dipadukan dengan font-font lain untuk lebih kuat mengeluarkan sense of apa namanya value-nya itu seperti apa apa yang mau dikeluarkan karena poppins itu sangat general kalau teman-teman ingin mengeluarkan misalkan yacht pool gitu ya itu harus dikombinasikan dengan font-font juga yang menunjukkan yacht pool gitu ya atau menampilkan misalkan apa formal gitu ya atau lux atau premium nah itu juga harus dikombinasikan gitu ya nah poppins ini sendiri karakternya secara credibility secara apa namanya UX-nya memang maksimum gitu ya tapi secara branding-nya itu perlu dikombinasi lebih lanjut gitu sih untuk pemilihan font dan satu lagi tadi saat teman-teman show play gitu ya itu keren banget CD-nya berputar saat di play tapi disitu pun saya bertanya gitu kalau teman-teman mengarahkan kepada anak muda tapi menggunakan efek CD berputar itu apakah masih relate gitu ya karena bisa jadi anak-anak jaman sekarang itu udah gak pernah ngeliat CD gitu ya udah gak pernah nyobain CD player nah itu perlu teman-teman ases lebih jauh apakah itu memang sudah sudah ideal atau sebenarnya ada grafik lain atau animasi lain yang bisa dimaksimalkan mungkin itu sih kalau dari saya mungkin silahkan kak Uliya thank you kak Dika aku pengen nambahin dikit aja jadi overall aku setuju sih dengan apa yang tadi Kak Dika apa ya sampein mungkin tambahannya sedikit dari aku sih tadi terkait dengan history behaviornya sayangnya tadi belum terlalu kerasa ya gitu secara penjelasannya juga kurang detail gitu sih jadi sebenarnya behavior yang diharapkan tuh insightnya lebih ke tidak hanya apa ya terkait dengan apa yang tadi udah disampaikan tapi lebih ke kayak apa ya justru-justru itu kalau dengerin musik itu seperti apa caranya gitu misalnya kayak kalau mereka dengerin itu kapan dan ketika mereka lagi ngedengerin di waktu tertentu itu biasanya propulsinya untuk apa gitu apakah untuk relax tadi sebenarnya waktu di kalau gak salah di bagian episode persona ada misalnya kayak mereka tuh ada kecenderungan kalau lagi dengerin musik itu lagi sambil ngelakuin hal lain itu kenapa gitu loh jadi apakah memang di semua situasi seperti itu atau justru jangan sampai ini sebenarnya ngedengerin jenis musiknya itu tergantung kegiatannya apa gitu-gitu dan misalnya kalau lagi misalnya ngelakuin kegiatan apa cenderung dengerin apa dan kenapa gitu karena sebenarnya balik lagi kalau ngomongin produk in general itu juga kita bukan cuma masalah visual aja tapi juga how can we strategize kan gitu karena in the end of the day sebenarnya kan kebutuhannya atau misalnya goalnya kan kita buat ini supaya orang pakai dan gimana cara kita memudahkan apa ya ketika mereka pakai berdasarkan kebutuhannya mereka gitu jadi entah itu nanti misalnya strateginya bisa kayak oh ternyata orang itu kalau misalnya dengerinnya misalnya waktu malam itu cenderung misalnya buat relax kayak gitu misalnya jadi kita juga nanti bisa ngasih rekomendasi based on mood gitu sih jadi misalnya untuk apa namanya buat nge-groove atau buat relaxing kayak gitu-gitu sih terlepas dari bisa ngeliatin historinya dari si usernya sendiri kayak gitu-gitu sih jadi mungkin behavior-behavior itu sih yang tadi aku rasa agak kurang terjelaskan ya di presentasi kali ini kayak gitu sih terus mungkin satu hal lagi kadang memang tetap harus hati-hati ketika kita melihat insights gitu ya kayak dari yang tim sebelumnya juga baik Kak Dika dan aku juga udah sempat mention hati-hati untuk kita harus lebih kritis melihat apa yang user mau dan apa yang user sebetulnya butuhkan jadi contohnya misalnya kayak tadi pengen mendengarkan musik tanpa iklan gitu dimana-mana juga semua orang pengennya nggak diintroduksikan kayak gitu cuman balik lagi sebenarnya kan kita harus bisa balancing antara user needs sama business needs gitu karena sebenarnya iklan itu kan juga mungkin dibuat ya untuk apa ya untuk CTV juga gitu ya istilahnya gitu salah satu monetizationnya mungkin dari situ nah cuman disitu juga terkait research kita jadi harus bisa explore lebih dalam sebenarnya impactnya apa sih dengan adanya iklan gitu atau kita sebetulnya bisa benchmark juga benchmark tidak hanya dari segi desk research untuk ngeliatin fitur yang ada di upline seperti apa tapi user-user yang udah pernah pake upline itu gimana ketika dapet iklan terus software masih pake enggak gitu jadi kita perlu liat apakah memang level superiority dari impact dengan adanya iklan ini itu seberapa berat sih sebenarnya gitu karena bisa jadi mungkin ya user ngerasa iya sih sebenarnya gak keganggu cuman yaudahlah lama-lama juga udah kebiasa karena memang sebetulnya goal atau main needs-nya itu sebetulnya bukan mendengarkan musik tanpa iklan tapi bisa misalnya mengokomodir apa ya kebutuhan mood yang ada saat itu jadi sebenarnya kayak somehow ya iklan itu bisa tetap terkompensasi aja sih atau bisa ditolerir lah at some point cuman mungkin ya kalau misalnya kita mau kasih added value di produk kita yang baru mungkin iklannya kalau kita benchmarking di appline masih satu kali iklan bisa kayak tiga iklan in a row berturut-turut ya mungkin kita satu iklan aja atau dua iklan aja atau durasnya dipendekin jadi that kind of things yang kita perlu pahami juga karena gak semua yang user omongin kayak kita harus selan mentah-mentah dan ya as it is gitu sih jadi kadang perlu untuk apa ya challenge juga sih dari insights yang kita dapat ke si usernya kayak gitu kalau lebih mungkin gitu ya teman-teman terima kasih good job terima kasih Kak Dika dan Kak Awul atas feedback yang sudah diulikan semoga feedbacknya juga bisa membantu teman-teman buat lebih baik ke depannya ya dan juga semoga teman-teman dapat nilai maksimal juga nah karena sudah hampir 3 jam nih presentasi pada pagi hari ini sampai sekarang sudah siang mungkin yang ingin saya sampaikan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil atau tugas manual projectnya semoga semuanya mendapatkan hasil yang maksimal dan juga feedback-feedback yang sudah diberikan oleh Kak Awul dan juga Kak Dika bisa membangun teman-teman dan membantu teman-teman buat ke depannya nanti sebelum kita tutup mungkin dari Kak Awul ada closing statement buat teman-teman semua di sini oke mungkin quickly aja apa ya overall good job everyone sejujurnya aku lumayan impress sih sama kerjaan teman-teman gitu karena sejujurnya ini kan waktunya juga gak panjang ya cuman sebulan ya kawit ya kalau gak salah ya gitu dan teman-teman kan kerjanya kelompok gitu kan jadi di era ya semi-pandemi ya kita masih bisa bilang karena pandeminya masih ada cuman mungkin orang udah bisa saling ngobrol mungkin gak segampang itu juga sih untuk bisa align nyocokin waktu dan akhirnya ngerjain lala-lala gitu jadinya apa yang mungkin kayak feedback ada pun feedback-feedback yang mungkin gak semuanya positif ada juga kayak masukan-masukan semoga sih gak membuat teman-teman jadi berkecil hati ya gitu karena sejujurnya sih untuk teman-teman yang mungkin banyak yang mungkin baru belajar terkait UI UX baik research design dan lain-lain what you've done is really great sih gitu jadi buat specifically teman-teman yang mungkin kedepannya memang tertarik untuk berkarya UI UX semoga sih ini bisa menjadi motivasi dan dilihat ini sebagai apa ya awal dari perjalanan teman-teman sih kayak gitu jadi lebih banyak aja ngobrol-ngobrol lagi mungkin sama orang-orang yang udah mulai lebih dulu gitu kan jadi fokus ke perkaya ilmu aja gitu dan jangan lupa kasih diri kalian rewards karena kalian udah berusaha sebaik mungkin good job everyone thank you terima kasih kak Aul oke sebelum kita tutup mungkin ada sesi foto dulu kali ya sebentar teman-teman bisa on cam sebentar buat didokumentasikan lalu mungkin ingin menyampaikan juga kak Dika sudah tadi izin untuk duluan mungkin disini masih ada tapi kak Dikanya off cam jadi bisa kita lanjutkan dulu yang belum on cam boleh on cam dulu sebentar teman-teman khususnya yang presentasi pada hari ini ya ayo kak Doki mungkin ada yang belum bedakan kali kak jadi ini pakai filter aja kan sekarang udah aja mau yang filter oke Kak Mumtas oke kita ambil sekarang aja kali ya oke teman-teman siap-siap satu dua oke sekali lagi satu dua oke sekali lagi terima kasih buat kak Aul dan juga kak Dika yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini kelebihan banget nih kak mohon maaf hampir tiga jam untuk sesi pada hari ini lalu juga terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya yang sudah mengerjakan final projectnya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin semoga semua hasil yang didapat nanti bisa maksimal juga ya teman-teman oke kayaknya cukup sekian dari saya mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi nanti bisa ditanyakan di group dan juga ingin mengingatkan juga buat teman-teman yang mungkin di slide presentasinya belum ada logo grid edu MSIB atau kampus merdeka bisa ditambahkan dan nanti untuk tugasnya dan juga termasuk slide presentasinya dikumpulkan maksimal di tanggal 4 gitu ya teman-teman oke sekian dari saya saya Widi dari grid edu mohon maaf jika ada kekurangan kita ketemu lagi mungkin besok masih ada teman-teman yang mau join buat lihat teman-teman yang lain sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih teman-teman terima kasih Kak Awol Kak Dika thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih